Hai 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 semuanya Buat Sobat Noba yang bertanya-tanya nih Kenapa video lama banyak dihapus? Jadi ceritanya gini Sebanyak 600 video Mimin Terklaim hak cipta di backstone openingnya Tapi jangan khawatir Karena Mimin masih ada semua failnya Jadi bagi Sobat Noba yang belum sempat nonton Mimin memutuskan untuk nge-remake dari 600 video tersebut Tanpa merubah suara yang lama Dengan cara mengkompilasinya Menjadi satu video persisen Untuk playlistnya balan Mimin berbaiki juga Biar tertata dan jelas urutannya Oke selamat mendengarkan Dan terima kasih Melanjutkan dari cerita sebelumnya Kata-kata Juru Lelang Dingin tanpa simpati dalam nadanya Ya Jiang tidak pernah berpikir Bahwa Juru Lelang akan menjawabnya Dengan cara ini Ya Jiang menggertakan gigi dan dia segera berkata dengan keras 110 juta koin emas Ucap Ya Jiang Ya Jiang secara alami tidak bisa kehilangan muka Bahkan jika dia tahu harganya melebihi nilai dari senjata guntur itu sendiri Dia merasa bahwa Xiao Yan tidak punya modal sama sekali Dia percaya bahwa Xiao Yan hanya melakukan penawaran secara acak Sekarang lebih baik menyerah saja Saya akan mengakhiri leluconmu ini Ucap Ya Jiang mencibir Sebelum dia selesai berbicara Tiba-tiba suara Xiao Yan terdengar 200 juta koin emas Ucap Xiao Yan Mendengar ini mata Ya Jiang suram Bukan hanya Ya Jiang yang terkejut Bahkan semua orang di rumah Lelang pun terkejut Tidak ada yang mengira senjata limbah ini akan dihargai setinggi 200 juta koin emas Ya Jiang juga tenggelam dengan ekspresi suram Itu karena item yang sebenarnya dia tujuh belum muncul Dan sekarang dia terjebak dengan penawaran senjata tidak berguna baginya Namun jika Ya Jiang menyerah maka dia akan tampak terlalu memalukan Tuhan jika Anda tidak menaikkan penawaran lagi Saya akan mengumumkan sekarang Ucap Juru Lelang menoleh ke Ya Jiang 210 juta Ucap Ya Jiang mengertakan giginya dan terus menawak Xiao Yan hanya tersenyum sedikit lalu berkata 300 juta koin emas Ucap Xiao Yan Suara Xiao Yan sangat hambat Namun sebagai hasilnya daerah sekitarnya menjadi sunyi senyap Cara Xiao Yan menaikkan harga terlalu tirat Ya Jiang sedikit terguncang dengan tawaran Xiao Yan Liang Feng yang ada di samping dia berkata Ya Jiang senjata itu tidak berguna Tujuan kami adalah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih penting Jangan tersesat oleh strategi bocah ini Ucap Liang Feng Ya Jiang mengabaikannya dengan wajah merah Dia menoleh ke arah Xiao Yan dari kejauhan lalu bergumang Saya masih tidak percaya Anda benar-benar memiliki begitu banyak koin emas di tangan Anda 310 juta Ucap Ya Jiang Xiao Yan tertawa pelan lalu berkata Saya akan memberikan kemenangan kepada Anda Senjata guntur ini untukmu Aku memilih untuk menyerah Ucap Xiao Yan tersenyum Segera setelah itu orang bertubuh besar mengirim senjata guntur ke Ya Jiang Dan Ya Jiang harus mengeluarkan 310 juta koin emas untuk membeli senjata tidak berguna ini Itu karena ada larangan yang ditanamkan oleh Dewa Guntur Dan itu bisa dikatakan hanyalah besi tua Awalnya Ya Jiang berpikir bahwa 60 juta koin emas bisa membeli senjata guntur ini Namun dia tidak berpikir bahwa Xiao Yan akan menyeretnya hingga menjadi 310 juta koin emas Yang membuat Ya Jiang sangat marah adalah dia merasa sedang dipermainkan oleh Xiao Yan Saat ini rumah guntur berkata pelan kepada Xiao Yan Tuan kecil Itu adalah senjata guntur yang ditinggalkan oleh Tuan Dewa Guntur Jika Anda bisa mendapatkannya keukatan tempur Anda akan meningkat pesat Meskipun itu tidak berguna untuk orang lain Namun itu sangat berguna untuk Anda Anda adalah kehendak dari Dewa Guntur dan saya sarankan untuk mendapatkannya Senjata guntur ini seharusnya telah dicoba oleh banyak orang untuk memecahkan larangannya Jika larangan itu retak oleh orang lain Saya khawatir itu tidak baik Ucap rupa guntur menjelaskan Anda tidak perlu khawatir Saya sudah mendapatkan warisan dari Dewa Guntur Tentu saja saya tidak akan melepaskannya Sekarang biarkan Ya Jiang membelinya untukku Ini bisa menghemat banyak uang Dan dengan tetap bersama Ya Jiang Itu bisa menjadi salah satu kartu truf saya Ucap Xiaoyan Warisan Dewa Guntur adalah Xiaoyan Maka pemilik senjata guntur adalah Xiaoyan Selama Xiaoyan menggerakkan fikirannya maka senjata guntur ini akan mengenalinya sebagai tuan Rupa Guntur memandang senyum di wajah Xiaoyan Dia merasa aneh dan juga sedikit terkejut Dia menyadari bahwa tuan kecil di depannya sangat berbeda dari Dewa Guntur Pada saat itu Dewa Guntur bertingkah sangat berani demi kebenaran Sehingga menyinggung para Dewa Aliansi Abadi dan akhirnya berakhir seperti ini Namun orang di depannya tidak bisa dianggap jujur dan tidak bisa berbicara tentang keadilan Tetapi pada nasarnya tujuan mereka adalah sama Dibandingkan dengan Dewa Guntur Tindakan Xiaoyan lebih kejam dan ganas Rupa Guntur juga menyaksikan banyak metode yang ditampilkan Xiaoyan Dan senjata guntur ini sebelum dia menyadarinya Xiaoyan telah mengaturnya dalam rencananya Itu akan menjadi sebuah bom waktu di samping Yejiang Hari ini pelelangan masih berlangsung Dan Xiaoyan telah menyebabkan Yejiang menghabiskan 310 juta koin emas Hanya saja dia berasal dari Aliansi Abadi dan uangnya masih tidak sedikit Kebisingan diskusi tentang senjata guntur pelahan-pelahan menghilang Dan mata juru lelang menjadi menggoda lagi Suaranya menjadi manis dan menyenangkan saat menawarkan pelelangan berikutnya Di pelelangan berikutnya Xiaoyan juga mengambil beberapa bahan obat langka untuk langtian Jika langtian dapat menyempurnakan banyak suantian dan itu sangat meningkatkan efektivitas tempur Pelelangan berlangsung lama dan pelelangan itu bahkan lebih banyak lagi Membuat Xiaoyan terlihat lelah dan menutup matanya dengan bosa Rancang dan Yefeiyu jarang berbicara di samping Yefeiyu hanya akan membuka matanya kecuali ada sesuatu yang mereka sukai Sesaat kemudian Zheng Hui tiba-tiba membangunkannya Xiaoyan coba lihat item itu Ucap Zheng Hui memandang barang yang dilelang Xiaoyan perlahan membuka matanya dan melihat item yang dilelang Materi yang dikatakan Zheng Hui adalah materi yang disebut batu jiwa Untuk apa item itu? Tanya Xiaoyan Xiaoyan apakah kamu ingat dunia ilusi di dalam aula Suzaku? Dunia ilusi itu dibangun menggunakan batu jiwa ini Jika kita memilikinya maka kita dapat mengatur ilusi yang lebih besar Dan kekuatannya akan lebih kuat Ucap Zheng Hui Xiaoyan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu Segera dia membelinya dengan seharga 20 juta koin emas Jumlah orang yang menawar tidak besar Tetapi sebagian orang sudah menyaksikan kegilaan Xiaoyan saat bersaing dengan Yejia Oleh karena itu pihak lain memberikan Xiaoyan kemenangan dengan cukup mudah Setelah mendapatkan batu jiwa Zheng Hui mengambil materi ini Dan risetnya Dengan kemajuan pelelangan ada beberapa item langkah lainnya Beberapa hal tidak berharga bagi sebagian orang Tetapi di mata mereka yang membutuhkannya Mereka berani membeli dengan harga tinggi Setelah sekian lama banyak item yang sudah terjual terlihat 3 pelayan muncul Mereka memegang piring perang dengan 3 item diatasnya Dari penampilan ketiga item itu tampaknya ketiga item itu luar biasa Juru lelang lalu berkata Selanjutnya kami akan melelang 3 item yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang Yang pertama adalah peta fantasi Mengenai apakah itu benar Anda perlu memverifikasi sendiri Rumah lelang Hongbank tidak bertanggung jawab untuk ini Sekarang nilainya dibuka dengan seharga 100 juta koin emas Ucap juru lelang Segera setelah itu banyak suara diskusi mulai terdengar di pelelangan Dikatakan bahwa setiap kali kejuaraan dunia dimulai Rumah lelang Hongbank akan menjual peta Dan kredibilitasnya adalah 80% Jika seseorang mendapatkan peta ini Maka seseorang tidak akan tersesat di dunia fantasi Selain itu peta ini menunjukkan arah yang akan menghindari Banyak kekacauan Hanya saja saya tidak berharap peta ini senilai 100 juta koin emas Ini terlalu mahal Ucap suara diskusi tiba-tiba menyebar 100 juta koin emas hanyalah harga awal Godaan peta fantasi sudah cukup untuk menyentuh hati Semua orang yang berpartisipasi dalam kejuaraan dunia Dengan memiliki panduan peta Maka akan mendapatkan banyak keuntungan Tidak heran rumah lelang Hongbank akan menarik begitu banyak peserta Ternyata ada kecurangan resmi disini Ucap Xiaoyan menyipitkan matanya dan tersenyum pahit Pada saat ini harganya dengan cepat mencapai 1 miliar koin emas Namun Xiaoyan menemukan bahwa baik dewa darah maupun aliansi abadi belum berbicara Mata mereka tampak tidak menargetkan peta dunia fantasi ini Sepertinya mereka sedang menunggu kota kedua yang akan dilela Rancang lalu berkata Setiap kali kejuaraan dunia dimulai Maka akan dicurangi dengan cara ini Sebelumnya saudara kelima dan saudara keenam memberiku salinan peta ini Dan peta salinan ini sama persis dengan yang ada di pelelangan sekarang Saya tidak berharap begitu banyak orang untuk membelinya Ucap Rancang menggelengkan kepalanya dan dua peta ilusi muncul di tangannya Ia melemparkan satu ke Xiaoyan Kalau begitu peta ilusi ini bukan lagi gambar rahasia Ucap Xiaoyan tersenyum pahit Pada akhirnya peta ilusi di pelelangan terjual seharga 1,2 miliar koin emas Setelah itu juru lelang gadis mutiara mengumumkan lagi Sekarang saya akan menunjukkan item yang kedua Kali ini juga merupakan sebuah peta Namun peta ini adalah peta sumber daya untuk ilusi kedua Ini bisa memimbingmu ke sumber daya yang terbaik Jadi jangan sampai ketinggalan Ucap juru lelang Begitu suara juru lelang keluar teriakan yang tak terhitung jumlahnya dinaikkan lagi Xiaoyan juga menelan air liurnya saat ini Itu karena rumah lelang Hongmeng bisa melelang hal-hal tentang kompetisi dan diungkapkan dengan sengaja Xiaoyan sedikit memiringkan kepalanya Kali ini dia menemukan bahwa alam dewa dara dan aliansi abadi sudah mulai menawar Mereka sepertinya datang untuk menembak pelelangan kedua ini Yefeu lalu berkata Saudara ke enam dan saudara ke lima tidak memberi saya peta ini Tampaknya peta sumber daya ini adalah gambar baru Ucap Yefeu Mata Xiaoyan juga panas Sebelum dia akan berpartisipasi untuk penawaran Tiba-tiba dia melihat piring perak ketiga yang belum diperkenalkan Dilihat dari kejauhan item terakhir di piring perak itu bersinar dengan warna merah Ketika Xiaoyan merasa ada yang aneh Tiba-tiba suara zanlo terdengar Barang itu harus diperoleh Ia memiliki fluktuasi khusus yang dipancarkan oleh jantung api Barang itu terkait dengan jantung api dan bisa membantu anda mendapatkan jantung api pertama Saya tidak pernah mengira bahwa petunjuk dari nyala api muncul di sini Ucap zanlo Mendengar ini pupil Xiaoyan menyusut Dan bahkan tubuhnya yang duduk di kursi sedikit gemetak Kalimat yang diucapkan zanlo seperti guntur di benaknya Jantung api adalah tujuan yang akan ditumpu Xiaoyan setelah tiga keajaiban Dia tidak berpikir bahwa petunjuk jantung api yang sangat sulit ditemukan sebenarnya muncul di sini Pada saat ini tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada peta sumber daya di atas pelat perak pelayan kedua Tampaknya tidak ada yang memperhatikan item terakhir yang memancarkan sinar cahaya merah Fluktuasi aneh yang berasal dari item terakhir ini mungkin tidak dirasakan oleh orang lain Tetapi untuk Xiaoyan yang memiliki panggoda emas dia dapat mengenali secara sekilas Singkatnya peta kedua berhenti di angka 1,8 miliar koin emas Dan orang yang menawar adalah Yejia Pada saat ini Gengping yang sangat dekat dengan Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu ketika Xiaoyan tidak berbicara Saudara Xiaoyan mengapa kamu tidak tertarik pada peta ini Tanya Gengping Xiaoyan tersenyum sedikit lalu berkata Saya juga menginginkannya Tetapi aku tidak punya uang sebanyak itu Ucap Xiaoyan Hahaha jika saudara Xiaoyan menginginkannya saya dapat meminjamkan anda uang Ucap Gengping tertawa Xiaoyan yang mendengar ini dia sedikit terpana Gengping juga datang dari kalangan bawah dan mustahil memiliki begitu banyak koin emas di tangannya Dengan dia bersedia meminjamkan Xiaoyan sudah menunjukkan bahwa identitas Gengping sama sekali tidak sederhana Setidaknya dapat dipastikan bahwa ia sangat kaya Xiaoyan menggelengkan kepalanya kemudian menolak saat berkata Terima kasih atas niat baik dari saudara Gengping Hanya saja harga 1,8 miliar tidak sepadan dengan peta seperti itu Ucap Xiaoyan Ketika Xiaoyan sedang berbicara dengan Gengping Sebuah suara yang agak lembut tiba-tiba terdengar di tengah Xiaoyan 1,9 miliar Ucap suara itu yang ternyata Dingyue Dingyue Ucap terkejut Xiaoyan dan tidak menyangka bahwa Dingyue yang tidak pernah berbicara tiba-tiba akan berpartisipasi Karena ada kebencian tentu saja saya tidak akan membiarkan mereka berhasil dengan mudah Ucap Dingyue Xiaoyan tersenyum pahit Dia lupa bahwa ada nyonya muda yang sangat kaya di sampingnya Tetapan Juru Lela kembali ke arah kelompok Xiaoyan Setelah beberapa saat dia tersenyum dan mengumumkan 1,9 miliar Adakah yang lebih tinggi dari harga ini? Ucap Juru Lela Saudara sembilan Harga peta sumber daya ini sebesar 1,9 miliar sudah sangat tinggi Dan peran peta ini mungkin tidak sepenting yang dibayangkan Ucap Yefeu sedikit ragu-ragu saat berkata kepada Xiaoyan Xiaoyan juga tersenyum pahit Dalam hal ini dia tidak bisa bertanggung jawab sama sekali Itu karena orang yang menawar adalah orang yang paling kaya di sini Dingyue lalu berkata Peta itu tidak penting Tetapi apa yang ingin didapatkan aliansi abadi bisa menang dengan mengandalkan titik ini Secara umum ini bukan kerugian Ucap Dingyue Di sisi lain Yejiang menatap tajam ke arah Xiaoyan Dalam cahaya redup dia masih bisa melihat Xiaoyan dengan senyum tipis Dan bahkan mengangkat bahu ke arah Yejiang Itu mereka lagi Ucap Yejiang 1,9 miliar sekali Ucap suara juru lelang memperingatkan 2 miliar Ucap Yejiang menggertakan giginya 2,1 miliar Ucap Dingyue Yejiang menurutkan Kening Dia membunuh sudah setinggi langit Setiap kali dia ingin mendapatkan item setiap kali itu juga akan diseret hingga jauh oleh kalangan bawah ini Item yang seharusnya tidak begitu mahal menjadi sangat mahal Yang membuatnya semakin marah dan ada suara Dingyue tampak sangat santai Dan film pun berakhir Terima kasih udah dengerin Nova sampai akhir ya Sampai jumpa Dari cerita sebelumnya Tentukan kepalanya dan tidak pernah memandang Ucap Dingyue Setelah kata-katanya jatuh ke gemparan yang luar biasa memenuhi rumah lelang Mereka tidak tahu wanita mana yang bisa menawar dengan jumlah uang setinggi itu 2,5 miliar Ucap Xiaoyan dengan ekspresi pahit Dia mengingat penampilan Dingyue di lubang cacing ketika Dingyue memintanya untuk mengambil 100 juta koin emas Dan Xiaoyan merasa tidak nyaman Sekarang dihabiskan seolah-olah dia sedang menghancurkan kaca Dan dia hanya menganggap koin emas sebagai kotoran Rahut wajah Ye Jiang juga jelek Harga 2,5 miliar adalah sesuatu yang gila Keringat dingin mulai muncul di wajahnya Pada saat ini dia sudah salah menilai tentang kelompok Xiaoyan Meski mereka dari dunia rendah setidaknya mereka sangat kaya Begitu juga Liang Feng dia sedikit mengerinyir Dia tidak bahagia melihat Ye Jiang melakukan pemborosan di sini 2,7 miliar Ucap Ye Jiang terus berbicara mengabaikan ketidaksenangan Liang Feng Aku masih tidak percaya bahwa generasi dari dunia bawah akan memiliki begitu banyak koin emas Ucap dalam hati Ye Jiang Sementara ekspresi Ye Jiang masih jelek Sosok cantik Ding Yue yang masih sangat santai dia berkata 3 miliar Ucap Ding Yue Begitu suara itu keluar bahkan tubuh harus juru lelang gadis mutiara tergunca Dan matanya yang halus terangkat sedikit Dia melihat ke arah Ding Yue dengan kejutan yang tidak bisa dipahami Sedangkan wajah Ye Jiang memerah seperti dipanggang wajahnya sangat jelek Ye Jiang hanya memiliki 3 miliar koin emas di tangannya Dan dia tidak berhak untuk bersaing lagi Dalam hal ini peta sumber daya akan menjadi milik Anda Saya harap Anda akan hidup dari permainan fantasi pertama Ucap Ye Jiang mencibir Setelah berbicara Ye Jiang terdiam dengan keringat dingin Di hadapi dengan harga tinggi 3 miliar koin emas Ye Jiang juga malu pada saat ini Dia di kalahkan oleh kelompak dunia rendahan Jiang Yue yang duduk di ujung dia tertawa dengan suara rendah Yang tidak diragukan lagi mengganggu Ye Jiang yang sudah marah Apakah kamu mencoba untuk mati? Ucap Ye Jiang setelah mendengar Jiang Yue tertawa Jiang Yue perlahan mengangkat kepalanya Tetapi dia tidak menjawab dan hanya mencibir Bahkan jika Ye Jiang akan membunuh Jiang yang dia akan melakukannya di kompetisi Namun jika Suning tahu bahwa Ye Jiang telah membunuh timnya Bahkan Ye Jiang tidak akan selamat Di sisi lain Xiaoyang tidak bisa menangis atau tertawa menyaksikan adegan ini Petah sumber daya itu dikemas dengan sangat indah dan dikirim ke Ding Yue Ding Yue melambaikan tangannya dan melempar 3 miliar koin emas sebagai pertukaran Ini bukan cara yang baik untuk menghabiskan uang Ucap Xiaoyang tidak berdaya Saudara Xiaoyang, kamu benar-benar sudah menyembunyikan identitas dengan sangat dalam Benar-benar tidak sopan dan tidak sopan Ucap Geng Ping juga terpana Dia tidak pernah berpikir bahwa kelompak Xiaoyang akan membeli petah sumber daya ini dengan harga 3 miliar Xiaoyang juga tersenyum tak berdaya di hadapan Geng Ping Jika 3 miliar koin emas ada di tangan Xiaoyang Dia tidak akan membeli petah sumber daya yang disebut setelah dia terbunuh Namun Xiaoyang juga tidak bisa menghentikan Ding Yue Lagipula dia menghabiskan uangnya sendiri dan dia membeli petah sumber daya yang pasti membantu seluruh tim Suasana rumah lelang kembali tenang saat juru lelang akan menunjukkan item ketiga Kali ini akan menjadi item terakhir yang juga merupakan penutup dari pelelangan ini Item ini masih petah Tetapi ini petah khusus Ucap juru lelang menggerakkan sosok anggunnya ke tempat pelayan ketiga Dia mengambil kain dari piring perak dan mengungkapkan petah berwarna merah seolah-olah ada api yang menyala Peta itu juga tampak terbakar Seseorang yang melihatnya akan menduga bahwa petah itu akan ditelan oleh nyala api Namun ketika seseorang melihatnya lagi seseorang akan menemukan bahwa ukurannya tidak berubah dan terlihat sangat aneh Banyak orang-orang yang melihat petah itu dengan ekspresi bingung Hanya mata Xiaoyang yang menatap petah api dengan sangat serius Juru lelang itu berkata Ada pun tujuan dari petah ini itu harus terkait dengan dunia atas Meskipun saya tidak tahu spesifikasinya Namun barang ini bukan biasa-biasa saja Harga awal adalah 500 juta koin emas Ucap juru lelang gadis mutiara itu Sesaat kemudian beberapa orang masih menawarkan untuk membeli Dan harga petah ini mulai naik Pangeran Dara dan Binsue juga saling memandang Meskipun mereka tidak tahu tentang kebenaran petah itu Namun mereka masih bersaing Saya menunggu bahwa petah ini menyembunyikan sesuatu yang aneh Tetapi jika harganya terlalu tinggi Saya tidak akan mempertimbangkannya Ucap Binsue Di sisalahin kelompok aliansi abadi yaitu Ye Jiang juga memandang petah yang menyala api Dia mengurutkan kening dan sedikit mengeringit Meskipun dia tidak tahu Namun item terakhir seharusnya bukan sesuatu yang sederhana Aku tidak percaya bahwa ampas yang dari dunia rendahan Masih memiliki koin emas untuk merampokku Ucap Ye Jiang dengan sangat kesal Liang Feng lalu berkata Saya khawatir ini hanyalah trik dari rumah lelang Mereka akan mencari keuntungan dengan berbagai cara Mungkin ini hanya selembar kertas bekas yang tidak berguna Mereka sengaja membuatnya tampak sangat misterius Ini juga merupakan cara untuk melakukan bisnis Saya pikir tidak perlu untuk menghabiskan banyak uang untuk membeli benda tidak berguna ini Ucap Liang Feng Ye Jiang mengurutkan kening dan tidak terburu-buru untuk mengikuti harganya Dia sedang menunggu Xiaoyan Dia melihat apakah Xiaoyan akan mendawar untuk benda itu Daya tarik dari peta api ini jelas jauh lebih rendah daripada harga peta pertama dan kedua Lagi pula banyak orang di sini yang mengetahui betapa sulitnya untuk masuk ke dunia atas Itu tergantung pada bagaimana kekuatan utama mereka Pada saat ini harga peta itu bertahan dengan senilai 1,5 miliar Xiaoyan melihat peta api itu dengan senyum pahit Selain beberapa koin emas yang telah dia habiskan Sekarang hanya sekitar 300 juta koin yang tersisa Dan harga 1,5 miliar sudah sangat tinggi untuk Xiaoyan Xiaoyan menolak ke arah Dingyue dengan harapan besar Dia adalah satu-satunya wanita kayak di sini Nona Dingyue, peta ini sangat penting bagiku Apakah kamu memiliki koin emas di tanganmu? Bisakah Anda meminjamkannya kepada aku terlebih dahulu? Ucap Xiaoyan menggosok telapang tangannya dengan sedikit malu Tetapi untuk saat ini peta api itu sangat berguna untuknya Dingyue melirik Xiaoyan lalu memberinya koin emas kepadanya Xiaoyan sangat bangga namun setelah dia mengeceknya seketika wajahnya suram Itu karena hanya 200 juta koin emas yang diberikan oleh Dingyue Nona Dingyue itu harganya 1,5 miliar Bukan 200 juta Ucap Xiaoyan tidak bisa menangis atau tertawa Aku baru saja menghabiskan semua uang pribadiku Dan sekarang hanya ada 200 juta yang tersisa di tanganku Semuanya untukmu Ucap Dingyue Xiaoyan tampak kesal dan menyesal 1,5 miliar Apakah ada yang menambahkannya lagi? Ucap juru lelang gadis mutiara itu Xiaoyan yang terlihat panik dia berkata Mengerikan Jika jatuh ke tangan orang lain tidak dilakukan lagi akan menjadi tumpukan cerami Ucap Xiaoyan yang hanya bisa menonton Setelah juru lelang melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada yang menawar Dia bersiap untuk mengumumkan kepemilikan peta api Tetapi pada saat ini tiba-tiba suara perempuan terdengar 1,6 miliar Ucap suara itu yang ternyata Yefeyu Yejian sedikit mengeringin Dia berkata Bukankah Yefeyu dari kuil kuno? Peta ini sepertinya menjadi tanda tanya besar Ucap Yejian Lian Feng menatap rancang dan kemudian perlahan berkata Jika mereka sudah menginginkannya Kamu tidak memiliki kesempatan untuk bisa meraihnya Belum lagi peta ini tampaknya sengaja dibuat-buat Dan itu tidak akan berharga Anda bisa melupakan untuk menyanyiakan koin emas Anda Ucap Lian Feng Yejian mengangguk meskipun dia masih sangat kesal Dia tidak pernah berpikir bahwa kali ini dia dikalahkan oleh kelompok tim Fairless Dengan aliansi abadi menyerah dan dunia dewa darah juga menyerah Mereka yang tersisa tidak tertarik pada peta api yang tidak diketahui ini Pada akhirnya harga 1,6 miliar diselesaikan dan diserahkan ke Yefeyu Xiaoyan yang sedang malu dia mencoba berpura-pura tidak peduli Tetapi matanya masih melirik peta api di tangan Yefeyu Yefeyu membuka peta api dengan wajah serius dan melihat pola aneh pada gambar itu Dia memegang dagunya seolah-olah sedang menenungkan sesuatu Apakah dia juga tahu tentang jantung api? Ucap dalam hati Xiaoyan Pada saat ini dengan berakhirnya pelelangan Gadis mutiara itu membungku ke semua orang dengan puas Dia berkata Terima kasih telah datang ke rumah lelang Hongmeng Pelelangan ini sudah berakhir dan saya berharap anda semua mendapatkan hasil yang baik dalam kompetisi Ucap juru lelang gadis mutiara itu Setelah selesai berbicara kerumunan orang berjalan keluar dari rumah lelang satu demi satu Ketika lampu rumah lelang dinyalakan kembali semua orang dapat melihat ekspresi jelek di wajah kelompok aliansi abadi Hampir semua wajah mereka dipenuhi dengan niat membunuh Yejian berdiri dan memandang Xiaoyan Di sisa lain Xiaoyan juga memandanginya Yejian membuat gerakan lenyap di depan lehernya Dia memberitahu Xiaoyan bahwa dia akan mati Xiaoyan tersenyum memberi jempol kepada Yejian Dan kemudian menggelengkan kepalanya seolah-olah mengatakan kamu benar-benar sampah Wajah Yejian bahkan lebih dingin Pada pelelangan ini Yejian menyaksikan tim Veles yang mengalahkan Jiangya untuk pertama kalinya Dan bahkan dia juga dikalahkan dalam pelelangan Yejian melambaikan lengan bajunya dan memimpin kelompoknya menghilang dari kerumunan Di sisi lain kelompok Dewa Dara dikejauhan juga melemparkan pandangan buruk Kali ini kelompok dunia Dewa Dara mereka tidak menunjukkan perhatian sama sekali Itu karena tim Veles sudah ditangani oleh kelompok aliansi abadi Secara alami mereka tidak bisa maju Namun dia tidak menyangka bahwa justru tim Veles paling menonjol dan aliansi abadi dipermalukan Binsue berdiri dan bergerak dengan posturnya yang mempesona Dia berkata kepada pangeran Dara Aku mengatakan dalam kondisimu saat ini mustahil untuk mengalahkan orang ini Bahkan kali ini mereka bisa mempermalukan aliansi abadi di depan umum Namun tidak apa-apa Mungkin kita tidak perlu mengambil gambar Aliansi abadi tidak akan melepaskan mereka dan akan menyelesaikannya Ucap Binsue memperhatikan Shouyan dan yang lainnya Dia memimpin kelompok Dewa Dara untuk meninggalkan rumah lelang satu demi satu Di sisi lain Yefeu yang masih mengamati peta api dia berkata Sepertinya ini benar-benar hal yang baik Ucap Yefeu semakin membuat Shouyan tidak bisa menangis atau tertawa Yefeu tiba-tiba menoleh ke Shouyan lalu berkata Saudara kesembilan, bagaimana pendapatmu? Ucap Yefeu Pada saat ini ekspresi Shouyan agak kacau Dan tidak mungkin untuk membayangkan betapa lucunya ekspresi dia saat ditanyakan seperti ini Pada akhirnya Shouyan harus menjawabnya Ya, itu hal yang baik Ucap Shouyan Yefeu menjabat tangan kecilnya dan tiba-tiba meleparkan peta api ke Shouyan Shouyan buru-buru menangkapnya seperti kentang panas dengan panik Dia segera melihat keseluruhan peta api dengan sungguh-sungguh Saat ini di mata Shouyan dia seperti melihat lautan api Dia melihat nyala api yang tak terhitung jumlahnya sedang mengepung Dan semua nyala api ini sepertinya memancarkan energi yang tak ada habisnya Setelah itu Shouyan melihat sinar nyala api di bagian tengah yang dikepung oleh nyala api yang tak terhitung jumlahnya Bentuknya membuat kulit kepala Shouyan mati rasa Karena di tengah nyala api yang tak terhitung jumlahnya adalah bunga lotus cian yang memancarkan energi yang aneh Sehingga nyala api di sekelilingnya dijauhkan darinya seolah-olah dia adalah kaisar api yang didukung oleh api lainnya Gambar itu melintas di mata Shouyan sampai Yefeu datang kepadanya dan menepuk kepala Shouyan Kenapa kamu menjadi terlihat konyol? Tanya Yefeu Segera Yefeu mengambil peta api dari tangan Shouyan dan melihat gambar api dari atas dan ke bawah Namun di matanya selain dari berbagai garis berantakan dan pola berbentuk teratai hijau Yefeu tidak melihat petunjuk apapun Saudara kedelapan Misalkan peta api ini diberikan kepadaku Ucap Shouyan tidak bisa menahannya lagi Itu karena Shouyan yakin 100% pada saat ini gambar api itu mengacu pada jantung api Berbicara tentang ini Yefeu mendorong rancang di sebelahnya Namun pada titik ini ternyata rancang tidak tahu kapan dia tertidur Yefeu memandang rancang yang tertidur segera dia mengangkat tangannya dan menarik rambut rancang Namun rancang membuka matanya dengan bodoh Yefeu menyerahkan peta api kepada rancang Rancang bahkan tidak melihat dengan jelas kemudian berkata Aku tidak ingin membaca buku Aku mengantuk Ucap rancang Mendengar ini Yefeu tiba-tiba menjadi marah Energi agung mengalir ke seluruh tangannya dan dihantam ke kepala rancang Anggur milik rancang yang ada di meja semuanya hancur dan pecah oleh serangan itu Seketika kemabukan dan ngantuk di mata rancang menghilang Tentu saja sebagai gantinya kemarahan melintas di wajah rancang Kekuatan Yefeu yang seperti kelinci di depannya segera menunjukkan senyum manis Hahaha saudara ketujuh kamu sudah bangun Ucap Yefeu Yakinlah kali ini ketika kita kembali ke kuil kuno Sedihnya kamu harus menjadi pelayan anggurku selama seribu tahun Bantu aku membuat anggur Kalau tidak aku akan berkemas lalu pergi Ucap rancang menjadi marah Yefeu mengangkat tangannya dan memandang rancang dengan tatapan sedih Dia menempatkan gambar api di depan rancang Rancang menatap peta itu matanya tiba-tiba menyusut Ini ucap rancang Mendengar itu Yefeu langsung bersemangat Dia tidak menyangka rancang tampak tahu tentang peta api Dan Xiaoyan di sampingnya berkeringat dingin melihat ekspresi terkejut rancang Orang besar ini tampaknya benar-benar tahu peta api itu Mungkinkah ini papirus yang baru ditemukan? Ucap rancang Harapan di mata Yefeu tiba-tiba berubah menjadi gelembung Saat ini rancang masih menyilangkan tangannya dengan ekspresi marah Saudara ketujuh Bisakah kamu lebih serius? Peta ini yang kubeli 1,6 miliar Ucap Yefeu 1,6 miliar Ucap rancang segera memeriksa kantung penyimpanan Setelah dia mendapati bahwa tidak ada kekurangan koin emas ketika dia merasa lega Kemudian rancang dengan hati-hati melihat peta api lagi Wajahnya mengerutkan kening dan mencoba untuk membedakannya Dia bahkan menggosok gambar api dengan tangannya lalu menggelengkan kepalanya Dan berkata dengan sangat serius Bahan kertas ini terlalu keras Sangat berbeda dengan bokong Ucap rancang Yefeu yang mendengar ini dia tidak sabar untuk menusuk rancang mencekiknya dan mati Saudara sembilan Apakah anda mengenali peta ini? Tanya Yefeu memandang Xiaoyan dengan rasa ingin tahu Dan Xiaoyan mendengar kata-kata itu dia ragu-ragu untuk menjelaskan Xiaoyan hanya menganggukan kepalanya dengan ekspresi gugur Segera Yefeu melemparkan peta api ke Xiaoyan Apakah itu penting bagimu? Tanya Yefeu Xiaoyan mengangguk Dia sudah memikirkan cara menjelaskan peta ini Kalau begitu saya akan memberikan itu kepadamu Anggap saja hadiah pertemuan dari kakak kedelapanmu Kamu tidak perlu menjelaskan apapun kepada aku Ucap Yefeu Mendengar ini Xiaoyan mengelan nafas lega Sekarang dia menyadari bahwa selama pelelangan peta api sebelumnya Tampaknya Yefeu sudah memperhatikannya Yefeu melihat ekspresi gelisah Xiaoyan Dan juga mendengar Xiaoyan meminjam koin emas kepada Dingyue Yefeu bahkan tidak tahu kebenaran dari peta api ini Dan dia masih membelinya dengan harga mahal Itu sengaja untuk diberikan kepada Xiaoyan Xiaoyan terus mendatap wajah Yefeu Dia sekarang merasa bahwa kuil kuno tampaknya tidak memiliki sedikitpun niat buruk untuknya Dan bahkan telah melindunginya berkali-kali Xiaoyan menatap Yefeu lalu berkata dengan suara dalam Terima kasih atas kebaikan saudari kedelapan Saya tidak akan melupakan ini selama saya masih hidup Ucap Xiaoyan merasa sedikit bersalah Tidak masalah Sekarang mari kita pergi Pelalangan sudah selesai Ucap Yefeu mengambil langkah kecil memimpin Xiaoyan meninggalkan rumah lelang Dan film pun berakhir Terima kasih udah dengerin nomba sampai akhir ya Sampai jumpa Dari cerita sebelumnya Setelah meninggalkan rumah lelang Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Rancang dan Yefeu Pada saat ini hanya tersisa beberapa hari sebelum kompetisi kejuaraan dunia dimulai Xiaoyan memasuki pagoda emas dan mengeluarkan peta api dari cincin penyimpanannya Sosok Zhan Lao juga muncul di samping Xiaoyan Zhan Lao melambaikan lengan jubahnya dan peta api itu mengambang di udara Pemandangan yang dilihat Xiaoyan sebelumnya muncul lagi Tetapi kali ini dia dapat melihatnya lebih jelas Apa yang dilihat Xiaoyan adalah dasar air berwarna biru redup Tetapi dalam air redup itu ada nyala api Zhan Lao melambaikan lengan bajunya lagi dan gambar terus bergerak maju Di bawah dasar air terdapat lautan api Di lautan api ini tampaknya tidak saling ekslusif Tidak ada konflik di antara keduanya Lautan api di dasar menyebar tanpa akhir dan gambar itu bergerak sampai pusat lautan api Di dahan pohon sebuah trate biru ditanggukan di dalamnya Dan trate biru ini berkilauan dengan cahaya biru ungu Ini benar-benar menyelaukan Ucap Xiaoyan tanpa sadar berseru Tiba-tiba dia merasakan cahaya yang sangat silau dengan suhu panas yang ekstrim Segera Zhan Lao melambaikan tangannya lagi mengakhiri peta api Xiaoyan membuka matanya namun dia menemukan bahwa saat ini matanya gelap seperti orang buta Ini memang jantung api Jika dilanjutkan maka kamu mengalami bahaya besar Saya tidak menyangka peta api ini hampir membuatmu buta Ucap Zhan Lao Zhan Lao adalah roh kuat sehingga peta itu tidak akan menyakitinya Tetapi untuk Xiaoyan tentu saja itu masih sangat mempengaruhi Xiaoyan Suhu panas yang terpancar dari jantung api melebihi batas kemampuan Xiaoyan Xiaoyan berkingat dingin dan segera menggosok matanya yang masih menyengat pada saat ini Penglihatannya mulai kembali normal dan buru-buru bertanya kepada Zhan Lao Zhan Lao apa yang kamu temukan? Tanya Xiaoyan masih sangat terkejut saat melihat pemandangan seperti itu Zhan Lao lalu berkata Peta ini menandai posisi jantung nyala api Dari apa yang telah kamu lihat lotus api ini bisa membuat orang buta Dan itu seharusnya sejenis jantung api teratai putih Ucap Zhan Lao menjelaskan Jantung api teratai putih Tanya Xiaoyan yang belum pernah mendengarnya Zhan Lao menganggukkan kepalanya lalu berkata Ya saya sudah memberitahumu sebelumnya bahwa ada 9 jantung api di seluruh 3000 benua Tentu saja diantara mereka memiliki peringkat Semakin tinggi peringkatnya semakin kuat sifatnya Sebelum itu saya akan mengatakan bahwa dewa protos kuno bisa menjadi kelas 1 di dunia Karena mereka memiliki jantung api peringkat 4 bernama Senzuo Kekuatan jantung api peringkat 4 memiliki kekuatan penghancuran tanpa akhir Dikatakan bahwa itu dapat membakar segalanya bahkan ruang hampa tidak terkecuali Ucap Zhan Lao menjelaskan Mendengar ini Xiaoyan sedikit mengeringi Dia berkata Jantung api memang sangat mengerikan Ucap Xiaoyan tidak menyangka bahwa jantung api dapat membakar apapun Sampai sejauh mana itu bisa dicapai Zhan Lao lalu berkata lagi Sekarang peta yang kamu dapatkan adalah petunjuk dari jantung api teratai putih peringkat 6 Kemampuannya dapat mengeluarkan cahaya yang sangat kuat dan panas Dan itu bisa menghasilkan cahaya terkuat di dunia Saya ingat bahwa api itu memiliki seorang tuan Mungkinkah pemilik sebelumnya sudah mati Ucap Zhan Lao Zhan Lao menoleh ke Xiaoyan lalu berkata lagi Semoga kamu cukup beruntung untuk menemukan jantung api teratai putih peringkat ke-6 ini Jika anda bisa mendapatkannya maka pagoda emas akan berkembang dan kekuatan anda akan sangat meningkat Ucap Zhan Lao Xiaoyan menganggup lalu berkata Mengapa jantung api teratai putih ini terlihat seperti teratai hijau Tanya Xiaoyan sedikit penasaran Kamu tidak perlu khawatir tentang ini Jantung api adalah akar nyala api Bentuknya tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dibedakan berdasarkan kemampuannya Ia bisa berubah setiap saat Meta ini akan membawamu untuk menemukannya Ucap Zhan Lao Ini benar-benar menarik Saya ingin melihat seperti apa jantung api yang lebih kuat daripada api surgawi itu Ucap Xiaoyan Pada saat ini waktu untuk memulai kompetisi kejuaraan dunia tersisa 10 hari Xiaoyan meninggalkan pagoda emas dan berjalan ke aula Begitu Xiaoyan membuka pintu dia melihat bahwa semua gadis telah mengenakan pakaian baru yang indah Dan mereka semua tampak seperti perih Namun Xiaoyan, Molly Strom, dan Nan Erming wajah beberapa pria itu pucat dan jelek Selalu mereka baru saja mengalami penyiksaan yang menyedihkan Xiaoyan, ayo coba pakaian ini dan lihat apakah pakaian itu pas Ucap Xiaoning berjongkok di samping Xiaoyan Ia mengeluarkan pakaian dan memberi isyarat kepada Xiaoyan Xiaoyan menatap langit-langit dengan tatapan kusam Ia membuka mulutnya dan mengelah nafas panjang Di sisi lain Nan Erming secara alami tidak terkecuali Dan Hua Fei juga mengenakan pakaian kepada Nan Erming dengan paksa Tentu saja saat Xiaoyan muncul, sosok King Mo'er langsung berlari ke sisi Xiaoyan Pembohong kecil? Aku juga membelikanmu banyak baju baru Ini untuk berjaga-jaga jika pertarungan membuat pakaianmu rusak maka kamu tidak perlu terlanjang lagi Sekarang apakah kamu mau mencobanya? Ucap King Mo'er Tanpa menunggu jawaban Xiaoyan, King Mo'er langsung mengganti pakaian Xiaoyan Xiaoyan tersenyum pahit menghadapi perempuan di depannya ini Setelahnya dia melihat ke cermin dan mengangguk puas Ini tidak buruk Pengelihatan Mo'er benar-benar bagus Ucap Xiaoyan tersenyum Itu sudah pasti Kamu jangan khawatir Aku sudah menyiapkan lebih dari 100 set di sini Ucap King Mo'er mengeluarkan lebih banyak lagi Melihat ini wajah Xiaoyan tiba-tiba menjadi gelap Dia akhirnya mengerti mengapa Xiao Zhan terlihat sangat menyedihkan Ini lebih lelah daripada berkelahi Ucap Xiaoyan kepada Xiaoyan Xiaoyan, lain kali kamu bisa pergi bersama mereka dan kamu akan merasakannya Itu dapat dibandingkan dengan kompetisi kesabaran Ucap Xiao Zhan tersenyum pahit Waktu berlalu dengan cepat Suara seluruh pavilium Hongbang menjadi semakin panas Semua orang bersiap untuk pergi dan kompetisi akan segera dimulai Kali ini semua tim Fairless juga berkumpul Xiaoyan menatap Ding Yue lalu berkata Nona Ding Yue, kamu tahu bahwa saya sudah berjanji kepada ayamu untuk memastikan keselamatanmu Perang dunia ini aku khawatir itu akan sangat mengerikan dan bisa mengancam nyawamu Aku rasa lebih baik kamu tetap disini demi keselamatanmu Ucap Xiaoyan Ding Yue berkata dengan sungguh-sungguh Xiaoyan, ku rasa aku bisa Aku akan melakukan yang terbaik Aku tidak ingin menjadi pengecut yang hanya bisa bersembunyi Kamu tidak ingin aku seperti itu kan? Ucap Ding Yue dengan nada memohon Untuk sementara waktu Xiaoyan hanya bisa diam Dia tidak tahu bagaimana menolak Ding Yue yang sangat ingin menjadi lebih kuat Ding Yue lalu berkata lagi Meskipun Dao Xiang di Tang Duaku tidak sebagus Long Yan dan Long Sitian Tetapi kamu dapat yakin Aku sudah menyiapkan cincin ruang disini dan aku bisa menjadi mata-mata anda di dalamnya Aku juga memiliki prisei Zen Jin yang dapat memberikan dukungan secara tepat waktu Selain itu Jiang Yan belum mati Aku tidak bisa berada disini Xiaoyan, aku harus berpartisipasi dalam kompetisi Ucap Ding Yue dengan mata memerah Dia takut Xiaoyan akan menolaknya Sepertinya kamu sudah memikirkan semuanya dengan mata Dalam hal ini jangan dengarkan ayahmu Ayah berangkat Ucap Xiaoyan menatap Ding Yue dengan senyum hangat Xiaoyan berbalik kemudian memimpin seluruh tim Fairless berjalan keluar Setelah inisiasi sebelumnya kekuatan semua orang telah ditingkatkan lebih lanjut Hanya saja energi bintang 10 telah dialokasikan untuk semua orang dan peningkatan mereka secara alami tidak besar Kekuatan Xiaoyan saat ini sudah mencapai dosian bintang 2 puncak dan menyisakan satu langkah lagi sebelum menjadi dosian bintang 3 Sedangkan Ding Yue dari dosian bintang 2 awal menjadi dosian bintang 2 menengah Long Yan dari dosian bintang 1 akhir menjadi bintang 1 puncak Itu tidak jauh dari dosian bintang 2 Long Sitian dari dosian bintang 2 menengah saat ini sudah menerobos ke tahap akhir Xiao Zhan dan Erming masih bertahan ke daudi bintang 9 puncak Sekeduanya menunggu kesempatan untuk memenuhi energi yang dibutuhkan oleh dosian King Mu'er, Ziyang, dan Molistrom dari dosian bintang 9 menengah kini menjadi bintang 9 akhir Qian Ning, Ziyang, dan Lang Tian ketiganya juga menerobos langsung dari dosian bintang 7 Menjadi dosian bintang 8 puncak Pada saat ini Xiaoyan bersama semua tim Fairless meninggalkan kediamannya untuk menuju istana King Long Sin berganti di sebuah gedung yang sangat besar Gedung ini menggantung di udara yang disebut sebagai istana King Long Di antara semua istana yang ada di bintang Hong Meng Istana King Long merupakan yang terbesar dan yang paling mewah Pada saat ini di bagian bawah istana King Long sudah dipenuhi oleh kerumunan kandidat yang tak terhitung jumlahnya Dalam kompetisi ini membunuh selalu menjadi yang utama Kelansungan hidup dalam menjadi aturan pertama Syarat yang diperlukan untuk bertahan hidup adalah membunuh lawan tanpa ampun Di bawah istana King Long kerumunan orang melonjak dan jumlahnya masih terus meningkat Secara alami Xiaoyan juga ada di antara mereka Tetapi Xiaoyan memilih tempat yang tidak begitu ramai dengan aliran orang Orang-orang di sekitarnya memandang tim Fairless dengan tatapan kagum Itu karena tim Fairless memiliki lencana pedang emas yang menyimbolkan Echelon pertama Echelon pertama ini adalah level tertinggi dan dapat memasuki ilusi terlebih dahulu Yang merupakan simbol kekuatan mereka Setelah beberapa saat kedua orang tua perlahan-lahan muncul dari istana King Long Seketika kerumunan orang menjadi tenang saat kedua sosok ini muncul Xiaoyan juga melihat ke atas dan secara alami dia mengenal kedua orang tua itu Mereka adalah Kyujun dan Jijun Kyujun lalu berkata Pertama-tama semua orang dipersilahkan datang ke bintang Hongmeng Untuk berpartisipasi dalam kejuaraan dunia Saya mengumumkan untuk semua tim Echelon pertama segera menaiki panggung Ucap Kyujun Begitu kata-kata itu jatuh beberapa tokoh terbang menuju istana King Long di udara Dalam waktu singkat ribuan orang sudah berdiri di atas istana King Long Xiaoyan juga pernah lahan terbang bersama kelompoknya Di sini Xiaoyan langsung merasakan tekanan yang terpancar dari ribuan tokoh Dia melihat semua kandidat sebelum berhenti kepada kelompok aliansi abadi dan dewa darah Kedua kelompok ini akan menjadi lawan tersulit Xiaoyan Setelah memasuki fantasi pertama kemungkinan akan ada pertempuran yang meletus Xiaoyan juga mendapati bahwa jumlah tim yang berpartisipasi dalam fantasi pertama sangatlah besar Setidaknya Echelon pertama memiliki seribu tim Di bawah kuil King Long masih ada Echelon kedua dan ketiga Angka-angka ini akan lebih mengerikan jika disatukan Kyujun lalu berkata Aturan kompetisi kejuaraan dunia masih tetap sama seperti biasanya Tetapi saya masih akan memberitahu kalian bahwa ada tiga pertandingan di kejuaraan dunia Di putaran pertama setiap tim harus mendapatkan peringkat 5 ribu untuk memenuhi syarat memasuki putaran kedua Sekarang kompetisi secara resmi dimulai Ucap Kyujun berkata dengan suara yang dalam Setelah Kyujun berbicara namun dia menemukan bahwa Jijun masih tidak bergerak Segera dia berteriak dengan marah Orang tua jahat mengapa kamu masih tidak membuka ruang fantasi Apa yang kamu tunggu Teriak Kyujun Bukankah itu tugasmu Ucap Jijun dengan tenang Lalu mengapa kamu disini Teriak Kyujun Saya hanya menemanimu Ucap Jijun Kerumunan orang kebingungan saat mendengar dua dewa yang tiba-tiba bertengkar ini Kyujun tidak ingin berdebat dengan Jijun pada saat-saat seperti ini Segera dia memutar tubuhnya kemudian melambaikan dengan bajunya Segera setelah itu semua orang menyaksikan sebuah lubang kehampaan yang tercipta di udara Mereka tahu bahwa itu adalah pintu masuk ruang fantasi Setelah membuka ruang fantasi Kyujun berkata kepada semua orang Esselon pertama bisa masuk sekarang Ucap Kyujun Begitu suara itu keluar banyak Esselon bergegas ke ruang fantasi dengan kecepatan tercepat dan menghilang Xiaoyan tidak terburu-buru memasuki ruang fantasi Dia menunggu dengan tenang dan menonton lautan orang yang terus-menerus menghilang Setelah arus orang semakin berkurang Mata Xiaoyan melirik ke sekerili Dia menemukan aliansi abadi dan alam dewa darah juga belum masuk Mata mereka juga beralih ke Xiaoyan Aku berharap benar-benar bisa bertemu denganmu begitu aku masuk Ucap Yejiang mencibir Saya akan menantikan itu Ucap Xiaoyan melirik Yejiang sejenak dan dia memimpin kelompoknya memasuki pintu fantasi Melihat Xiaoyan yang menghilang ke dalam ruang fantasi Yejiang mengepalkan tinjunya Ekspresinya menjadi lebih ganas Kebenciannya terhadap Dao Xiaoyan bintang 2 itu sudah tidak tertahankan lagi Segera Yejiang memimpin sekelompok menuju pintu fantasi dan menghilang Setelah menonton keduanya menghilang Bin Sui lalu berkata Sepertinya kebencian aliansi abadi terhadap Tim Fairless sudah sangat mendalam Saya rasa kali ini kita tidak perlu melakukan apapun Tim Fairless tidak mungkin dapat keluar hidup-hidup dari dunia fantasi pertama Aliansi abadi tidak mungkin membiarkan mereka pergi Ucap Bin Sui Pangeran Darah yang ada di sampingnya dia tidak ingin Xiaoyan berair di tangan aliansi abadi Dia dilecehkan secara brutal oleh Xiaoyan ketika dibenua Dao Di Setelah dia kembali ke alam Dewa Darah Dia mengalami banyak penghinaan yang seharusnya tidak dia alami Rasa sakit ini berubah menjadi kebencian yang tak tergantikan terhadap Xiaoyan selama periode itu Pangeran Darah bertekad untuk membunuh Xiaoyan dengan tangannya sendiri Jika Xiaoyan mati di tangan aliansi abadi bagaimana dia bisa menyelesaikan kebencian di hatinya Pangeran Darah berkata dengan suara yang dalam Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri Hanya itu yang bisa mengobati kebencian di hatiku Ucap Pangeran Darah dengan niat membunuh yang luar biasa Kita disini tidak hanya untuk mengurus bocah itu Jangan lupakan tujuan kita yang sebenarnya Ayo pergi Ucap Bin Sui memimpin memasuki ruang fantasi Pada saat ini eselon pertama memiliki hampir 20 ribu orang dan semuanya sudah memasuki fantasi Setelah eselon pertama maka giliran eselon kedua dan eselon ketiga Jumlah total orang yang berpartisipasi dalam kompetisi ini telah mencapai 200 ribu orang Untuk memasuki putaran berikutnya seseorang perlu peringkat ke 5 ribu Yang berarti tingkat eliminasi setinggi 75 persen Dengan dimulainya kompetisi kejuaraan dunia Maka akan banyak klan besar yang segera datang Itu dilakukan untuk merekrut para kandidat yang kuat dan memperkuat kekuatan mereka Dunia menengah memiliki kekuatan utama Yang merupakan balai leluhur dunia pedang dan linglu Sedangkan dunia atas juga dibagi menjadi 5 faksi utama Protos kuno, jiwa pesionik, aliansi abadi, bidang bunga, dan wilayah laut Lingkaran ini memiliki tim mereka sendiri di dalamnya Tetapi mata mereka tidak terbatas pada tim mereka sendiri Mereka juga berharap bisa merekrut talenta di kompetisi semacam ini Pada saat ini di berbagai tempat pavilion Hong Meng Terdapat metode yang dapat menyaksikan ruang ilusi Dan pertempuran di dalam ilusi dapat diproyeksikan di layar cahaya Tentu saja akan ada taruhan ketika ada permainan Tidak mengherankan bahwa aliansi abadi telah menjadi pemimpin dari semua pasukan Dan mereka adalah tim yang paling mungkin menang Yang lebih tak terduga adalah bahwa tim Fairless juga ada dalam daftar taruhan Tetapi peringkatnya berada di belakang ratusan Dan film pun berakhir Terima kasih udah dengerin Nova sampai akhir ya Sampai jumpa Dari cerita sebelumnya Scene berganti di dalam alam fantasi Terlihat sosok Shouyan bersama kelompoknya perlahan-lahan muncul Mereka melihat sekelilingnya dan mendapati bahwa mereka saat ini berada di hutan yang sangat luas Di hutan yang luas ini juga terdapat gunung-gunung yang menjulang tinggi Bahkan pohon-pohon di sini berbeda dengan pohon secara umumnya Itu bisa dikatakan sebagai pohon raksasa Shouyan bersama kelompoknya mendarat di pohon raksasa kemudian mengeluarkan peta Setelah memastikannya dia mengkonfirmasi bahwa posisinya saat ini berada di tepi peta Saat Shouyan sedang menentukan kemana mereka akan menuju Tiba-tiba sebuah suara terdengar Kompetisi fantasi babak pertama telah resmi dimulai Di sini peringkat Anda akan didasarkan pada jumlah orang yang terbunuh Status Anda akan diumumkan setiap kali Anda melakukan pembunuhan Ada total 5.000 peringkat untuk menentukan kualifikasi Anda ke babak berikutnya Di akhir kompetisi mereka yang tidak memasuki minimal peringkat Mereka kelima ribu akan langsung tereliminasi Ucap suara itu Segera setelah itu terlihat beberapa kandidat berhampuran keluar Mereka segera bergegas menuju ke hutan gelap bagian tengah Tempat fantasi ini jauh lebih luas dari yang diharapkan Seribu tim muncul di tempat yang sama namun masih memiliki jarak tertentu Tidak lama kemudian di hutan gelap ini terdengar suara rawungan binatang buas Xiaoyan lalu bergumang Ini mengingatkan saya kepada pembunuhan Gua Dara Seharusnya akan ada banyak harta di sini Ucap Xiaoyan Mata Xiaoyan menjadi cerah Sekarang dia harus menemukan beda yang menguntungkan Itu akan menentukan pertempuran berikutnya Xiaoyan tidak lagi membuang waktu Karena peta yang diperoleh hanya menunjukkan beberapa lokasi Dan dia memilih lembah sebagai target tujuan mereka Sin berganti di hutan yang gelap Suara berkelahi dan teriakan sudah terdengar Sosok Yejiang memegang pedang panjang di tangannya Itu sudah berumuran darah Sial bagaimana fantasi ini bisa begitu besar? Bukankah ini seperti menemukan jarum di tumpukan jerami? Ucap Yejiang tidak sabar untuk membunuh kelompok Xiaoyan Di hutan yang gelap ini hampir tidak mungkin sinar matahari dapat menembus di sini Hanya beberapa sinar cahaya yang dapat secara samar-samar menyentuh area kegelapan Ayo pergi Ucap Yejiang memimpin kelompoknya Mereka baru saja bergerak tiba-tiba sebuah jeritan keras terdengar di antara kelompoknya Xiaoyan Apa itu? Ucap Yejiang dengan terkejut Segera beberapa orang di timnya dengan cepat menyalakan api Ketika api dinyalakan mereka melihat bayangan gelap yang melintas dengan sangat cepat Bersiaplah untuk perang Kalian mendekatlah kepada aku Ucap Yejiang kepada semua kelompoknya Melihat jumlah orang yang berkurang Yejiang mengurutkan kening dia bertanya Apakah jumlah dalam tim kita berkurang? Tanya Yejiang Tim kita kurang satu orang Ucap salah satu kelompoknya Siapa dia? Tanya Yejiang Itu adalah Censen Dia tidak ada di antara kami Jawab salah satu dari kelompoknya Ketika dia mendengar jawaban itu Yejiang sedikit terkejut Dia mengalihkan pandangannya ke Liang Feng lalu berkata Liang Feng Apakah kamu melihat bayangan sebelumnya? Tanya Yejiang Aku tidak yakin Sepertinya itu semacam binatang ajaib Dia sangat cepat Ucap Liang Feng memandang sekelilingnya Yang paling membuat mereka takut adalah tidak bisa merasakan nafas pihak lain Sekarang di hutan yang gelap ini mereka hanya bisa mengamati dengan mata telanjang Kekuatan jiwa mereka tidak dapat mendeteksi keberadaan sosok itu Hilangnya Censen juga membuat seluruh tim aliansi abadi waspada Cepat matikan apinya Teriak Liang Feng kepada kelompoknya Seketika obor yang menyala itu langsung pada Mereka semua memandang Liang Feng dengan bingung Namun mereka tidak berani meragukan perkataannya Melalui cahaya redup mereka samar-samar bisa melihat sosok di atas mereka tergantung di cabang Pergi dan lihat Seharusnya bayangan itu Censen Ucap Ye Jiang memerintahkan yang lainnya Namun semua orang di sekitarnya tidak ada yang berani bergerak Sekelompok telur yang tidak berguna Jiang ya cepat pergi dan lihat Ucap Ye Jiang Mendengar ini Jiang ya bergerak seperti yang diinginkan Sosoknya meleset ke atas dengan gaya seperti hantu Semua orang mendongkak menyaksikan pergerakan Jiang ya Segera setelah itu Jiang ya turun membawa satu sosok yang berlumuran darah Mereka yang menyaksikan adegan ini segera menggigil ketakutan Itu karena orang yang berlumuran darah adalah salah satu rekannya yang bernama Censen Ia mati dengan cara yang sangat mengenaskan Ye Jiang menatap tubuh tragis dengan ekspresi jelek Bagaimana mungkin dia bisa mati dengan sangat cepat Censen adalah seorang dosian bintang dua Mengapa dia tidak berjuang sebelum dia mati Metode pembunuh ini sangat kejam dan cepat Kecuali kekuatan yang melakukannya sangat kuat Ucap Ye Jiang dengan wajah surat Dia segera mengerti mengapa kompetisi ini dibagi menjadi beberapa eselon dan masuk secara terpisah Itu karena di hutan gelap ini selain pembunuhan antara tim juga ada ancaman yang lebih kuat Yang paling mengerikan adalah seorang dosian bintang dua tewas tetapi dia bahkan tidak dapat merasakannya Adegan ini membuat semua orang di kelopak aliansi abadi menjadi suram Liang Feng lalu berkata dengan suara pelan Jangan bersuara dan jangan menyalakan cahaya Jika tebakanku benar kematian Censen diserang oleh binatang iblis Binatang iblis dilahirkan dengan kekuatan jiwa yang besar Mereka sangat sensitif terhadap cahaya dan suara Ucap Liang Feng Scene berganti di kelompok Shaoyan Mereka juga melewati hutan yang gelap dengan suasana yang sangat mencekam Di sini terlihat banyak mayat yang sudah tergeletak di tanah Mayat itu benar-benar hitam dan memiliki anggota badan yang panjang Mereka memiliki wajah manusia dengan taring yang tajam Hutan yang sangat sunyi ini hanya ada bunyi di daunan berdesir yang tertiup angin Tidak jauh dari mayat-mayat ini selai daun bergetar di rawak Baru kemudian sepasang mata muncul memandang sekelilingnya dengan waspada Dia adalah Shaoyan Zheng Hui Apakah sudah aman? Tanya Shaoyan berkomunikasi melalui metode jiwa Untuk saat ini masih tidak ditemukan apapun Ucap Zheng Hui berjalan memastikan situasi Dia adalah kerangka tanpa memiliki vitalitas Secara alami keberadaannya tidak akan terdeteksi oleh para binatang aneh lainnya Saya tidak tahu binatang ajaib jenis apa yang hidup di sini Bahkan kekuatan jiwa tidak dapat merasakannya Ucap Shaoyan menyeringin Mereka terjerat pertarungan habis-habisan dengan para binatang aneh sebelumnya Dan terpaksa bersembunyi untuk mencegah binatang aneh lainnya datang Sementara Shaoyan masih menembak tiba-tiba sebuah suara bergeman di udara Tim Fairless menduduki peringkat kedua Tim mereka sudah membunuh 10 binatang iblis Ucap suara yang menggeman di udara Setelah mendengar suara itu semua orang tahu bahwa mayat di depannya adalah sesuatu yang disebut binatang iblis Untuk membunuh binatang iblis ini mereka juga membayar harga yang mahal Banyak orang di tim Fairless yang menderita beberapa cedera Shaoyan lalu berkata Kekuatan binatang iblis ini setara dengan seorang dosian bintang dua Jika berada di tempat yang terang mereka dapat dengan mudah ditangani Sekarang kita berada di medan kegelapan Di hutan yang gelap ini mereka adalah pembunuh nyata Ucap Shaoyan Seluruh kompak Shaoyan ditutupin dengan lumpur Hanya dengan begitu binatang iblis akan kesulitan menemukan keberadaan mereka Setelah memastikan tidak ada bahaya yang mengancam Mereka keluar dari persembunyiannya Tentu saja bukan hanya kelompok Shaoyan yang bertemu binatang iblis Semua tim lainnya yang datang kesini juga mengalami hal yang sama Dalam waktu singkat 20 ribu orang yang telah memasuki fantasi ini menjadi sangat sunyi Shaoyan memberi isyarat kepada semua pasukannya untuk melanjutkan menuju ke kedalaman Mereka terbang dengan kecepatan tercepat melewati cabang pohon raksasa Di sini mereka menggunakan metode jiwa untuk berkomunikasi satu sama lain Hanya itu satu-satunya cara aman yang bisa mereka lakukan Setelah beberapa saat Shaoyan berhenti di salah satu cabang pohon Dia melihat medan di depannya kemudian mengeluarkan sebuah peta Medan di depan mereka adalah lembah yang mereka targetkan sejak sebelumnya Sosok Shaoyan segera turun dari pohon raksasa menuju lembah di depan Di dalam lembah ini pohon-pohon raksasa berkurang secara signifikan Tetapi medan ini menghalangi cahaya dan membuatnya jauh lebih gelap Sesampainya di lembah seluruh tim Fairless tiba-tiba merasakan suasana yang sangat berbeda Dingyue yang ada di dalam cincin ruang angkasa segera memberitahu Shaoyan Shaoyan ada sesuatu yang mendekati kita Ucap Dingyue, dia dapat memindai radius 10 mil melalui teknologi Minghe Dingyue lalu berkata Makhluk itu memiliki bentuk tubuh lebih besar dan kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya Kamu harus sesegera mungkin mencari tempat persembunyian Ucap Dingyue menjadi sedikit cemas Shaoyan mengenutkan kening lalu berkata kepada yang lainnya Semua orang cepat ikuti saya Ucap Shaoyan dengan kecepatan penuh bergegas menuju lembah Kerumunan juga berlari dengan kecepatan tercepat Medan di sini sangatlah gelap Tidak ada sedikit pun cahaya yang terpanca Nyala api segera membentuk lingkaran di jari-jari Shaoyan Baru saat itulah mereka dapat melihat area sekelilingnya Semua orang bergidik saat melihat banyak mayat manusia yang tergeletak di sekitar mereka Hal yang mengejutkan bahwa mayat-mayat ini tampak masih sangat baru Dan mereka berdiri dengan posturnya yang aneh Kelompok Shaoyan terus mengamati sekitarnya dengan sangat waspada Mereka selalu merasakan bahaya yang mendekati mereka Terlihat beberapa sosok binatang iblis dengan anggota tubuh aneh sudah tiba di dekat kelompok Shaoyan Bentuknya kali ini jauh lebih besar dari yang telah dibunuh Shaoyan sebelumnya Bersiaplah untuk pertempuran Ucap Shaoyan kepada semua orang Penguasa suan api muncul di tangan Shaoyan Shaozan Longyang dan Longshitian yang unggul dalam kekuatan fisik mereka mengambil barisan satu langkah ke depan Semuanya memancarkan momentum yang sengit Ketika Shaoyan hendak memulai serangan Tiba-tiba Zheng Hui berkata Shaoyan ada sesuatu yang salah disini Ucap Zheng Hui Dengan kekuatan jiwa rana suci Zheng Hui Bahkan dia gagal merasakan nafas yang terpancar dari kelompok sosok itu Tepatnya sosok binatang iblis itu sepertinya tidak memiliki nafas apapun Shaoyan juga memiliki kekuatan jiwa rana suci Dia juga tidak merasakan fluktuasi apapun yang terpancar dari sosok yang menghubung mereka Zheng Hui mengambil dua langkah ke depan sendirian Dia melengkungkan tubuhnya sedikit seolah-olah sedang mencari sesuatu di tanah Setelah beberapa saat Zheng Hui menarik sebuah batu jiwa dari dalam tanah Shaoyan yang melihat ini seketika ekspresinya berubah Itu karena dia pernah melihatnya di istana Suzaku sebelumnya Di sini sebenarnya terdapat batu jiwa Ucap tekenyut Shaoyan Seharusnya lembah ini hanyalah ilusi yang dibangun menggunakan batu jiwa Dan ini bukan lembah nyata Semua yang kita lihat di permukaan hanyalah ilusi Seakan-akan kita sedang mengalami ancaman besar Ucap Zheng Hui Mungkinkah tempat ilusi ini merupakan sisa dari kejuaraan dunia terakhir? Tanya Shaoyan Kamu bisa menunggu di sini Aku akan pergi untuk memeriksanya lebih detail Ucap Zheng Hui Setelah selesai berbicara dia menghilang ke dalam kegelapan sendirian Setelah beberapa saat Shaoyan merasakan getaran di bawah kakinya Tempat yang semula gelap berangsur-angsur menjadi terang Semua mayat-mayat aneh itu dan binatang iblis yang menghubung mereka Menghilang dengan sendirinya Hanya setelah itu sosok Zheng Hui perlahan-lahan berjalan dari kegelapan Shaoyan Tembakanmu memang benar Ilusi ini peninggalan dari kejuaraan dunia terakhir Ilusi ini sangat kuat dan jelas diatur oleh seorang master Kita beruntung hanya ada satu batu jiwa yang tersisa Dan ilusi sebelumnya tidak dapat melukai kita Ucap Zheng Hui Bisakah batu jiwa diaktifkan lagi untuk menjebak kontesan lain? Tanya Shaoyan Zheng Hui menggelengkan kepalanya lalu berkata Pemahaman ilusi saya masih jauh jika dibandingkan dengan orang yang menciptakan ilusi ini Saya masih belum sepenuhnya memahami tentang bagaimana mengaktifkan batu jiwa Ucap Zheng Hui Shaoyan menganggung kemudian menatap satu sosok binatang iblis yang jauh di sana Dia berkata Apakah makhluk itu penguasa ilusi ini? Tanya Shaoyan Zheng Hui juga mengikuti mata Shaoyan dan melihat sosok yang berdiri Setelah cahaya di sekitarnya menjadi lebih terang dia bisa melihatnya lebih jelas Kita akan tahu jika melihatnya lebih dekat lagi Ucap Zheng Hui Segera semua orang mengikuti Zheng Hui mendekati sosok itu Semakin dekat mereka dengan sosok itu semakin mereka bisa merasakan kedinginan di sekitar mereka Di bawah nyala api surgawi sosok itu terlihat sangat jelas Kulitnya mengering dan seluruh tubuh tertusuk oleh duri-duri tajak Semua orang terkejut dengan pemandangan ini Meskipun sosok ini telah mati tetapi aura yang terpancar dari tubuhnya sangat kuat Shaoyan mencoba memeriksa mayat iblis ini dengan melepaskan sumber keabadian Saat sumber keabadian akan menyentuh mayat iblis Tiba-tiba kepala mayat iblis itu mendongkak Tingjo yang kuat mengarah ke dada Shaoyan dengan kecepatan tinggi Serangan yang datang begitu cepat bahkan Shaoyan tidak menghindar tepat waktu Saat bukulan semakin mendekat Longyan sudah berada di depan Shaoyan menghalau serangan itu Di bawah serangan yang begitu kuat sosok Longyan memutahkan setubuk darah Shaoyan segera mendukung tubuh Longyan kemudian memberikan eliksir penyembuhan Long Sitian yang melihat ini segera bergerak Dengan kanan berubah menjadi cakar naga meraih ke arah mayat iblis itu Melihat serangan Long Sitian datang mayat iblis mengayunkan tangan ke arah cakar naga Kekuatan yang dasyat mengempaskan cakar naga dan membuat Long Sitian terjatuh ke tanah King Mu'er, Nan Erming, dan Zin bersiap memberikan serangan Namun serangan mereka dengan mudah dipatahkan oleh sosok mayat iblis Mereka bertiga diterbangkan dengan sangat menyedihkan Pada saat ini mereka sadar betapa mengerikannya mayat kering ini Bahkan sebagian besar tim Feras dikalahkan dengan mudah Tiba-tiba Zheng Hui menemukan bahwa dahi mayat iblis itu memancarkan cahaya biru yang berkedir Segera dia menyadari sesuatu saat berkata Xiaoyan, bisakah kamu menudah waktu sedikit lebih lama? Saya menemukan cara untuk mengendalikannya Ucap Zheng Hui Xiaoyan yang mendengar itu dia melihat ke arah sosok mayat iblis Kekuatan serangan dan kecepatan yang ditampilkan setidaknya mendekati level Daoxian bintang 4 Dan kekuatan fisiknya cukup untuk bersaing dengan Daoxian bintang 5 Xiaoyan menoleh ke Zheng Hui lalu berkata Karena kamu sangat yakin memiliki cara untuk menghentikannya Kami akan melakukan yang terbaik untuk memberimu waktu Ucap Xiaoyan Setelah itu Xiaoyan berkata lagi kepada seluruh kelompoknya Kita harus menggunakan seluruh kekuatan untuk mendahan mayat iblis ini Ucap Xiaoyan Semua orang menganggukan kepalanya King Mu'er seperti klinci-licik dengan camuk bersiur Kali ini ia langsung menjerat pinggang mayat iblis itu Dua kekuatan lainnya dari Xiaoyan dan Long Sitian juga segera memeluk mayat iblis dengan kekuatan fisiknya yang kuat Tetapi dengan satu hempasan mayat hidup Tubuh kedua lelaki itu langsung diterbangkan Kekuatan yang sangat besar Ucap Xiaoyan tersenyum pahit Dia terjatuh dengan pantatnya terlebih dahulu Qian Ning berlampat pergerakannya Ucap Xiaoyan Qian Ning membentuk segel tangan dan gelombong air mengurung mayat iblis Tubuh Xiaoyan tiba-tiba muncul dengan metode seperti hantu Penguasa Xuan muncul menghantam sosok itu dengan semua kekuatannya Menghadapi serangan cepat Xiaoyan sosok mayat itu tidak dapat menghindarinya Namun serangan Xiaoyan hanya menimbulkan suara benturan loga Tidak ada percikan darah atau kerusakan apapun pada sosok itu Seolah-olah sosok mayat iblis itu tidak dapat merasakan sakit apapun Adegan ini secara alami mengujudkan Xiaoyan Dia merasa bahwa sosok di depannya sebenarnya adalah boneka Jika bukan karena Ding Yue memperkuat penguasa Xuan Xiaoyan Mungkin penguasa Xuan miliknya sudah hancur Kekuatan fisik yang sangat bagus Kalau begitu saya akan melayanimu dengan benar Ucap Xiaoyan menjadi sangat serius Tubuh api dan tubuh guntur segera diaktifkan Matanya menyala dengan paduan api dan listrik Mayat iblis itu juga tertarik dengan Xiaoyan Dia mengambil langkah besar dan berubah menjadi cahaya hitam saat melesat ke arah Xiaoyan Kelapak tangan yang agak kering langsung mengarah ke dada Xiaoyan Xiaoyan melangkah maju dan aura dosian bintang dua puncak meletus Kekuatan bintang dua puncaknya ditambahkan dengan tubuh guntur dewa kuno Kekuatan fisik Xiaoyan pada saat ini juga telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan Nyala api surgawi membentuk penguasa Xuan saat menebas ke arah tinju mayat iblis itu Dalam serangan sengit ini sosok mayat iblis berhasil diguncang mundur beberapa langkah Tubuh yang sangat keras Ucap Xiaoyan Xiaoyan mengambil kesempatan untuk menoleh ke arah zeng hui yang masih tidak bergerak sama sekali Segera setelah itu dia menyeret mayat iblis dalam pertarungan lagi Pada saat ini Long Yan juga pulih dari beberapa cedera dan segera bergabung dengan pertempuran Meskipun mayat iblis kuat lagi pula ada begitu banyak orang yang bertarung melawannya Dia dikelilingi oleh semua sisi Xiaoyan adalah serangan utama sedangkan mereka yang tersisa memberikan dukungan Namun Long Yan, Xiao Zhan dan Long Sitian ketiganya memiliki tubuh yang kuat Mereka sekali lagi memegang kedua tangan dan tubuh mayat iblis secara bersamaan Mayat iblis tampak sedikit marah Yin Qi dari tubuhnya menyebar Seketika ketiganya merasakan perasaan dingin yang luar biasa Punggung mayat iblis tiba-tiba ditutupi oleh es yang bergerak ke arah ketiganya Kalian bertiga cepat lepaskan Es ini bukan es sederhana Ia tercipta dari Douyin yang mengandung racun yang sangat kuat Teriak Xiaoyan Ketiganya segera melepaskan tubuh mayat iblis dan pergi menjauh Xiaoyan membuat busur dengan tangan kirin dan menarik tali dengan tangan kanannya Api surgawi dengan cepat terkondensasi menjadi beberapa anak panah Saya ingin melihat apakah panah suci telatai api ini masih tidak bisa menyakitimu Ucap Xiaoyan Setelah berbicara anak panah dilepaskan ke arah mayat iblis dengan kecepatan yang sangat cepat Kecepatan reaksi mayat iblis itu juga sangat cepat Hanya dalam waktu satu detik dia masih bisa menghindarinya Tetapi anak panah surgawi Xiaoyan secara alami tidak mudah untuk dihindari Setelah dia mengunci targetnya maka anak panah surgawi berbelok mengejar mayat iblis Jelas mayat iblis tidak memiliki kecerdasan Sehingga dia tidak berpikir bahwa anak panah surgawi berputar Itu menembus langsung ke belakang mayat iblis Ledakan itu berubah menjadi lautan api yang membakarnya Xiaoyan tidak menduga bahwa panah suci telatai api bisa menyelesaikan mayat iblis yang begitu kuat Tangan kanan Xiaoyan membentuk Angry Buda Lotus Flame dan akan memberikan serangan tambahan Tiba-tiba suara Zheng Hui terdengar keras menghentikan Xiaoyan Tunggu jangan hancurkan dia Ucap Zheng Hui Xiaoyan segera menarik kembali Angry Buda Lotus Flame ke dalam tubuhnya Sosok mayat hidup itu juga perlahan terungkap Setelah lautan api surgawi padam semua orang siap untuk menyerang Berhenti jangan ada yang menyerang Teriak Zheng Hui Semua orang terpanah dan tubuh mereka berhenti Pada saat ini mayat iblis berdiri tegak seolah-olah sudah kehilangan nyawanya Kerumunan juga meletakkan senjata mereka dengan ekspresi bingung Xiaoyan apakah dia sudah mati? Tanya Xiaoyan dengan rasa ingin tahu Dia menyodok mayat iblis dengan jari-jarinya Tepat setelah jari Xiaoyan masuk Tiba-tiba mayat iblis berbalik ke arah Xiaoyan Ia membuka mulutnya yang opong kepada Xiaoyan dan meraung Banjingan dia hidup lagi Ucap Xiaoyan langsung lari ketakutan Melihat ini Xiaoyan dan Zheng Hui tertawa Zheng Hui jangan goda mereka Ucap Xiaoyan Kamu orang tua cabut Berhenti menakut ngakutiku Ucap Xiaoyan menyadari bahwa dia ditipu oleh Zheng Hui Xiaoyan juga tersenyum Dia perlahan-lahan mendekati mayat iblis untuk menyelidiki situasinya Mayat gering ini terlihat seperti boneka Bagaimana bisa dia muncul di tempat ini Tanya Xiaoyan Xiaoyan mayat gering ini bukan hanya boneka Tetapi juga garis depan ilusi ini Untungnya ilusi ini sudah berakhir Kalau tidak Dengan tempat iblis ini dan mayat iblis ini Bahkan dosian bintang lima akan terjebak sampai mati Ucap Zheng Hui Oh bukankah kita sudah mengambil harta karun Ucap Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan ketertarikatnya Dan film pun berakhir Terima kasih udah dengerin noba sampai akhir ya Sampai jumpa Dengan bantuan ilusi ini akan menjadi tempat yang baik untuk bertarung Tentu saja akan sangat bagus jika bisa menjebak kelompok aliansi abadi dan dewa darah disini Xiaoyan lalu berkata Zheng Hui bisakah kamu mengatur ilusi ini Tanya Xiaoyan Zheng Hui melihat sekeliling kemudian menoleh ke boneka iblis Dia menganggukkan kepalanya lalu berkata Sebenarnya tempat fantasi ini tidak sulit Kuncinya adalah tubuh iblis ini Ucap Zheng Hui Kali ini saya akan merepotkanmu lagi Ucap Xiaoyan mengangguk dengan puas Dalam hal ini dia punya kartu truf lain di tangannya Pada saat yang sama suara pengumuman terdengar lagi Eselon kedua telah memasuki medan perang Ucap suara yang bergema itu Suara itu datang dari udara Dan itu sangat kuat sehingga menyebar ke seluruh hutan yang gelap Pada saat ini di tepi hutan gelap terlihat sosok dengan jumlah yang sangat mengerikan Mereka semua adalah kandidat Eselon 2 yang mencapai jumlah 100 ribu orang Dibandingkan dengan Eselon pertama yang hanya terdiri dari 20 ribu sangatlah jauh perbedaannya Di sini kehidupan seperti tidak berarti sama sekali Semua orang harus bersikap seperti binatang puas yang saling membunuh Itu karena hanya ada 5 ribu peringkat untuk bisa lolos ke babak berikutnya Dan mereka yang tidak mencapai peringkat minimal 5 ribu akan tersapu oleh ilusi Oleh karena itu demi kehidupan mereka sendiri mereka harus membunuh sampai akhir Eselon pertama yang masuk pertama memiliki keuntungan dari medan Tetapi juga mengakibatkan sebagian mereka kehilangan nyawa Karena medan yang sangat besar ini Eselon pertama masih berada di pinggiran hutan gelap Itu masih sangat jauh dari pilar surgawi di tengah hutan gelap Di tempat fantasi ini tidak semua hutan gelap berbahaya Setidaknya masih terdapat banyak tempat rahasia Rahasia ini akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kekuatan Dan rahasia itu dikenal sebagai mata air kuno Yang didistribusikan ke seluruh hutan gelap Semakin banyak warna yang terpancar dari mata air kuno Maka semakin besar efek alaminya Sementara Eselon kedua membanjiri hutan gelap dengan kecepatan gila Scene berganti di kelompok aliansi abadi Pada saat ini mereka sudah menemukan mata air kuno dua warna Kelompok mereka duduk di dalamnya kecuali Jiangya Jiangya diatur untuk memantau area sekitar dan melindungi mereka Ye Jiang lalu berkata Mata air kuno ini masih terlalu kecil Jika itu cukup besar mungkin bisa menembus kodosian bintang lima menengah Dikatakan bahwa terdapat mata air kuno yang mencapai delapan warna di fantasi ini Jika saya menemukan lokasinya bukan tidak mungkin untuk menerobos kodosian bintang enam Ucap Ye Jiang dengan keserakahan di matanya Liang Feng yang berada di sampingnya dia perlahan-lahan membuka matanya setelah penyerapan Dia berkata Saya pernah mendengar bahwa mata air kuno delapan warna hanya ada satu tempat di seluruh hutan fantasi ini Dengan benan yang sangat luas ini akan terlalu sulit untuk menemukannya Ucap Liang Feng Kurasa itu tidak benar Begitu mata air kuno delapan warna muncul Maka akan ada perubahan tertentu Pada saat itu akan ada banyak orang yang bersaing Bagaimanapun juga tempat hutan fantasi ini menggunakan pembunuhan untuk mengevaluasi skor Jadi cepat atau lambat kita akan menemukan mata air kuno delapan warna itu Ucap Ye Jiang tersenyum dingin Setelah kelompok aliansi abadi menyelesaikan penyerapan mereka Tiba-tiba terdengar suara jeritan dari hutan yang gelap Hutan gelap yang awalnya dingin dan sunyi menjadi hidup pada saat ini Sepertinya sudah banyak mangsa di sini Ayo pergi Jangan lepaskan siapapun Ucap Ye Jiang Sin berganti di kelompok Xiaoyan Pada saat ini kelompok Xiaoyan duduk beristirahat Dia juga mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya Dia dengan hati-hati mempelajari peta di bagian mata air kuno terdekat Namun dia mendapati bahwa lokasi mereka saat ini masih agak jauh dari mata air kuno Sekarang Zheng Hui bermain dengan ilusi menggunakan batu jiwa yang dia beli dari rumah Lelang Hongmeng Batu-batu jiwa ini dapat memperbaiki ilusi yang tidak aktif Setelah beberapa saat aliran udara di seluruh lembah tiba-tiba berbalik Terlihat sosok roh-roh iblis bangkit dari tanah kemudian berkumpul di lembah Akhirnya sudah diselesaikan Ucap Zheng Hui dengan gembira Xiaoyan juga sedikit terkejut dengan pemahaman Zheng Hui Xiaoyan bisa melihat roh-roh jahat yang terus melonjak dari seluruh tanah dan akhirnya semua berkumpul di tubuh boneka iblis Tubuh boneka iblis itu menjadi semakin nyata selayaknya makhluk hidup Di luar lembah suara berkelahi dan teriakan secara bertahap mulai terdengar di telinga tim Fairless Suara itu menjadi semakin keras dan orang-orang dari eselon kedua tampaknya sedang mendekati lembah ini Semuanya bersiaplah untuk bertaruh Ucap Xiaoyan Di medan ini meskipun seseorang tidak memiliki kemencian Namun mereka harus melupakan perasaan belas kasihan Di sini semua orang akan bertahan hidup hanya setelah membunuh banyak kandidat Terlihat dua kelompok orang yang dipimpin oleh dua pria kurus Salah satu dari keduanya itu berkata Si Teng lembah itu ada di sini Apakah kamu mendapatkan informasi yang akurat? Ucap salah satu ketua kelompok itu Tenanglah sodara ku Wuji Ini adalah lembah ilusi yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita dari generasi iblis sebelumnya Pada kejuaraan dunia sejak saat itu dia mati di tempat lembah ilusi ini Dan lembah ini dijaga oleh iblis kuat Bahkan beberapa tim kuat tidak akan berani memasuki lembah ini Belum lagi bahwa tempat ini masih memiliki ilusi yang tersisa Mereka yang memasuki lembah ilusi ini akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati Yang paling penting bahwa menurut informasi yang saya terima Ada empat warna spiritual kuno yang tersembunyi di lembah ini Jika itu benar ada maka kekuatan kita akan ditingkatkan Tentu saja karena ini adalah tempat peninggalan leluhur iblis saya Maka kita bisa memasukinya Kita juga bisa menggunakan lembah ilusi ini untuk membunuh banyak musuh Ucap pria yang ternyata bernama Wuji Setelah berbicara Wuji dan Xie Teng menuju ke lembah ilusi dengan kecepatan tercepat Ada puluhan orang di belakang mereka Masing-masing dari mereka membawa tas kain hitam berukuran manusia Hal yang paling aneh adalah semua orang di kelompok ini memiliki bentuk tubuh krempeng dengan tubuh tinggi Di bagian wajah mereka juga terdapat bintik-bintik aneh berwarna ungu Di sisi lain tim Fairless yang sudah merasakan keberadaan mereka Zheng Hui berkata Xiaoyan sepertinya sekelompok ikan sudah memasuki lembah Ucap Zheng Hui Di lembah ini semua tim Fairless bersembunyi di dalam kegelapan Hanya sosok mayat iblis ditempatkan di tengah Wuji yang melihat sosok mayat iblis seketika kegembiraan melintas di wajah mereka Hahaha itu benar-benar mayat iblis dari sekte iblisku Dan nilainya sangat tinggi Di tempat ilusi ini kekuatannya sebanding dengan dosian bintang 5 Ucap Wuji tertawa Tampaknya dia disini untuk menemukan mayat iblis ini Xiaeteng lalu berkata Saudara Wuji Sekarang kita harus mengendalikan tempat ilusi dan mayat iblis ini Bahkan jika seseorang bergegas ke lembah ilusi ini Kita dapat dengan mudah mengatasinya Ucap Shite Wuji menganggu Segera keduanya bersiap untuk mengendalikan mayat iblis Wuji yang merasakan kekuatan iblis disini dia bergumam Ini benar-benar aneh Ilusi disini sudah ada sejak lama tetapi mengapa masih begitu kuat Dan roh-roh jahat di dalam mayat iblis tampaknya masih berkumpul Apakah itu berarti telah dipertahankan bahkan setelah ribuan tahun Karena ini masalahnya sangat disayangkan leluhur saya yang sangat kuat ini menjadi mayat iblis Namun yakinlah Aku akan mewarisi kehendakmu Aku akan memenuhi keinginanmu dan pasti akan memperkuat iblis mayatmu Ucap Wuji Segera Wuji dan Shite Membutuhkan segel tangan mereka Setelah beberapa saat mereka mengurutkan keni Kenapa kontrol mayat iblis ini tidak berguna Tanya Shite Melihat mayat iblis dengan bingung Wajah Wuji juga menjadi surat Dia menghentikan gerakan tangannya dan mulai melihat sekeliling Saudaraku Shite Aku merasa seseorang telah datang ke tempat ini Ucap Wuji melihat kegelapan di sekelilingnya Shite Lalu berkata Itu tidak mungkin Mayat iblis ini hanya dapat dikendalikan jika kita memiliki metode rahasia unik dari mayat iblis Bagaimana mungkin ada orang luar yang bisa mengendalikannya Ucap Shite Menggelengkan kepalanya Tiba-tiba suara Xiaoyan terdengar di tengah mereka Itu adalah metode kita Apakah kalian harus menyelesaikan ilusi ini sebelum anda dapat mengendalikan mayat Ucap Xiaoyan Wuji dan Shite yang segera menoleh ke sumber suara itu Sosok Xiaoyan perlahan melangkah keluar dari kegelapan Saya sudah datang kesini dengan cukup sulit Dan sekarang saya bisa beristirahat Ucap Xiaoyan tersenyum kepada mereka Begitu kata-kata Xiaoyan jatuh mayat iblis tiba-tiba menggangkat kepalanya menghantam dada Shite dan Wuji Keduanya tidak bisa bereaksi sama sekali Dan kekuatan besar langsung membuat keduanya memuntahkan setegung darah Seseat kemudian Shite dan Wuji menstabilkan sosoknya dengan ekspresi wajah marah Benar saja saya merasa ada yang aneh Ternyata seseorang sudah mendahuli kita Sekarang bunuh semua orang ini Jadikan mereka sebagai mayat pengorbanan Teriak Wuji dan Shite Setelah kata-katanya jatuh puluhan orang di belakang keduanya meletakkan tas kain hitam Segera mereka mengeluarkan total 28 mayat hidup dari tas kain hitam Wuji juga melepaskan tas kain hitam di belakangnya Sosok mayat iblis dengan tubuh berwarna ungu muncul dari tas kain hitam Wuji Itu memancarkan perasaan dingin yang kuat Sedangkan mayat iblis yang keluar dari tas kain hitam Shite yang memiliki tubuh berwarna merah darah Xiaoyan sedikit mengerinyit saat melihat total 30 mayat iblis yang muncul dalam waktu singkat Dia memandang Wuji dan Shite yang lalu berkata Jika hanya 30 mayat iblis saya rasa itu masih sangat kurang Metode yang kalian gunakan sangatlah kejam Orang seperti kalian memang pantas untuk dibinasakan Ucap Xiaoyan Mendengar kata-kata Xiaoyan semua mayat iblis mengau marah Mereka bisa mendengar bahwa kata-kata Xiaoyan jelas mengejek mereka Sangat berani merendahkan mayat iblisku Hari ini bahkan jika kamu memohon ampunan Saya masih akan membunuhmu Ucap Shite Mayat darah yang ia kendalikan mengeram dengan mulut terbuka ke arah Xiaoyan Angin yang tercipta membuat rambut Xiaoyan berantakan Xiaoyan mengerutkan kening menyaksikan sekelompok mayat hidup di depannya Pada waktu itu Kuildan juga melakukan metode semacam ini Dan menghidupkan orang mati dijadikan sebagai bona adalah sesuatu yang dibenci oleh Xiaoyan Itu karena dia tahu bahwa untuk membuat orang mati menjadi mayat hidup akan membatasi jiwa mayat itu sendiri Dan bahkan tidak bisa memasuki reinkarnasi Mereka seharusnya sudah hidup dengan tenang di surga Orang seperti kalian tidak pantas merampas ketenangan orang-orang yang sudah mati Ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam Begitu kata-kata Xiaoyan jatuh api surgawi melonjak dari tubuhnya Semua orang di tim Fairless yang bersembunyi di kegelapan juga muncul di belakang Xiaoyan Masing-masing doki di tubuh mereka meletus secara bersamaan Bunuh Ucap Xiaoyan kepada tim Fairless Xiaoyan mengambil langkah besar dan bayangan harimau meraung di belakangnya Maafkan aku Itu kentutku Ucap Xiaoyan Segera jimat Black Mountain yang semula kecil berubah menjadi besar dalam waktu singkat Namun sebelum Xiaoyan akan melemparkannya ke barisan mayat hidup Tiba-tiba suara angin ras mengarah ke wajah Xiaoyan Kepalan tangan berwarna merah darah dengan cepat membesar di mata Xiaoyan Pada saat yang sama sebelum tangan mayat iblis darah menghantam Xiaoyan Tiba-tiba sosok Longyan sudah muncul Tangannya berubah menjadi cakar naga memblokir tangan mayat iblis darah Bentrokan antara kedua tinjung menimbulkan suara teredam Langkah kaki Longyan dan mayat iblis darah terdorong mundur Berani menyerangku ketika aku belum siap Aku akan membunuhmu terlebih dahulu Teriak Xiaoyan segera melemparkan Black Mountain ke arah mayat iblis darah Seorang dausian bintang satu dan seorang gerana daudi juga cukup berani untuk bertarung Ucap Huji mencibir Segera setelah itu dia mengendalikan mayat iblis ungu di depannya Susuk mayat iblis ungu berubah menjadi ular piton bergegas menuju Xiaoyan Menghadapi ini Longyan dan Xiao Zhan sama sekali tidak panik Sosok Longsi Tian melesat keluar menghadang ular piton dengan waktu yang sangat tepat Tangan naga Tian Long Teriak Longsi Tian Tangan naga Longsi Tian yang sudah disertai dengan energi agung menghantam ular piton ungu Pada saat trio fisik kuat sudah bertarung habis-habisan Xi Ying, Molly Strom, King Mu'er, dan Nan Ermin keempatnya juga lebih brutal Bayangan Xi Ying berkedip di mana-mana melewati bayangan sekelompok mayat iblis Ketika dia lewat sudah meninggalkan goresan di leher mayat-mayat iblis Mayat-mayat iblis lainnya menyadari bahwa lawan mereka tidak mudah Segera mereka waspada dan mulai bersatu Untuk sementara waktu mereka terjebak dalam pertempuran sengih Di sisi lain Xiaoyan dan Zheng Hui masih tidak melakukan apapun Mereka hanya menonton pertarungan Di belakang Zeni, Qian Ning, dan Ding Yue juga berdiri tidak melakukan apapun Xi Tian mengendalikan mayat iblis merah darah Wu Ji mengendalikan mayat iblis ungu Keduanya adalah pemimpin dari seluruh kelompok Setelah beberapa saat Long Yan dan Long Sitian berkeringat seperti tetesan air hujan Xiaoyan, kapan kamu akan menembak? Jika kamu masih tidak bertindak aku akan mati dalam waktu singkat ini Ucap Xiao Zhan berteriak dengan wajah memar Xiaoyan yang memandang pipi bengkak Xiao Zhan dia tertawa Kamu bergegas meninggalkan kentut Membutuhkan pemulihan sebelum aku menyerang Ucap Xiao Zhan, kentut adalah energi di perut Ada kekuatan maka ada kentut Ketika aku menggunakan kekuatan penukus secara alami juga menimbulkan bunyi kentut Ucap Xiao Zhan, melihat obrolan keduanya mengganggu kesenangan di wajah Xi Tang dan Wu Ji Seorang Dao Xiang di Tang 2 benar-benar memperlakukan dirinya sendiri sebagai tandu Sungguh lelucon Ucap Shi Tang mencibir Dia terus mengendalikan mayat iblis darah menyerang Xiao Zhan Xiao Zhan tersenyum sedikit lalu berkata Xiao Zhan, kamu sudah melihatnya sendiri bahwa kamu dipandang rendah oleh orang lain Ucap Xiao Zhan melesat ke arah Xiao Zhan Menyaksikan tinju mayat iblis darah yang akan datang sudut mulut Xiao Zhan membentuk senyum jahat Kelapak tangan Xiao Zhan muncul teratai api Itu disertai dengan kekuatan guntur Karena itu maka aku akan menghancurkannya Ucap Xiao Zhan melemparkan teratai api Ledakan dasar terjadi di udara saat tinju mayat iblis bentrok dengan teratai api Xiao Zhan Seketika tangan mayat iblis darah terputus saat menanggung angry budak lotus flame Xiao Zhan Sayang sekali hanya boneka dengan tangan yang hancur Ucap Xiao Zhan menggelengkan kepalanya Jangan khawatir Mayat iblis saya dicurahkan dengan darah orang yang tak terhitung jumlahnya Anda terlalu percaya diri sebagai dosian bintang dua Ucap Shi Tang tersenyum Benarkah? Kalau begitu jangan menunda lagi Kalau tidak saya khawatir kematianmu lebih cepat dari mayat iblis yang kau kendalikan Ucap Xiao Zhan Dan film pun berakhir Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya Sampai jumpa Dari cerita sebelumnya Sosok Xiao Yan menatap mayat iblis darah yang dikendalikan oleh Shi Tang Lotus api berkumpul di tangannya dan langsung melesat dengan kecepatan seperti gilat Tinju yang disertai nyala api surgawi bentrok dengan tinju mayat iblis darah Kedua serangan meledak menciptakan pada energi penghancuran Bunyi suara patah tulang tiba-tiba terdengar saat kedua tinju ini saling menempel Setelah debu berangsur-angsur menghilang sosok mayat iblis darah sudah kehilangan lengannya Melihat ini wajah Shi Tang seketika berubah menjadi jelek Mayat iblis darah miliknya sudah kehilangan dua lengan oleh pria dosian bintang dua Dia menatap Xiao Yan dengan tidak percaya Bagaimana ini mungkin? Ucap Shi Tang Sebelum Shi Tang pulih dari keterkejutannya Tiba-tiba dia melihat pemandangan dunia terbalik Dia menemukan bahwa pada saat ini tubuhnya sudah tanpa kepala Tanpa dia sadari ketika dia terjerat dengan pertarungan dengan Xiao Yan Sosok Zi Yang memotong kepalanya dari belakang Sosok acu-tau Zi Yang perlahan terungkap di belakang tubuh Shi Tang yang sudah tanpa kepala Melihat Shi Tang mati dengan cara mengenaskan Wu Ji merasakan rasa takut yang luar biasa Ia buru-buru menyelinap pergi dari lembah fantasi Ingin pergi? Ucap Xiao Yan tersenyum jahat Sebelum Xiao Yan selesai berbicara Sosok Xiao Zhan mengambil Black Mountain kemudian melemparkannya ke Wu Ji Black Mountain yang tampak ringan namun besarnya seperti gunung membuat dingungan keras Tanah segera retak seolah-olah gempa bumi sedang terjadi Benda yang sangat merepotkan Tempat ini akan segera runtuh Ucap Xiao Yan menurutkan kening saat melihat tanah yang terus menerus retak Xiao Zhan menggaruk kepalanya usai melemparkan Black Mountain ke bawah Wajahnya memar dan itu tampak sangat lucu setelah dihajar habis-habisan oleh Wu Ji Semua tim Fairless segera bergegas ke udara menyaksikan tanah yang dalam situasi kehancuran Setelah beberapa saat terlihat gedangan mata air yang memancarkan keempat warna Ini? Bukankah ini mata air kuno? Ucap terkejut Xiao Yan ketika menyaksikan pemandangan ini Wu Ji yang lolos dari Black Mountain wajahnya juga terkejut menyaksikan air empat warna Namun pada saat ini dia tahu bahwa jika dia tidak melarikan diri Maka hidupnya akan berakhir di sini Ketika Wu Ji akan bergerak pergi Tiba-tiba Black Mountain sudah turun dari langit Itu menghalangi jalan pelarian Wu Ji Sial, denam apa yang dimiliki bocah itu terhadapku Karena kamu memaksaku untuk bertarung Maka hari ini aku akan melayanimu sampai mati Ucap Wu Ji sangat marah setelah diblokir terus-terusan oleh Xiao Zhan Setelah selesai berbicara dia menggigit ujung lidahnya Esensi darah disemburkan pada mayat iblis darah milik Shitek Sosok mayat iblis darah itu langsung gemetar kemudian mencair menjadi genangan nanah Wu Ji membuka mulutnya menelan genangan nanah itu Hal ini tidak hanya dilakukan oleh Wu Ji Tetapi mayat iblis ungu dan enam lainnya yang masih selama juga menelan genangan nanah Ini adalah metode rahasia yang dimiliki Wu Ji untuk secara langsung meningkatkan kekuatan Dalam prosesnya Wu Ji menjerit kesakitan Dan suara jeritan itu terus terdengar dengan cara yang menyedihkan Tetapi itu hanya berlangsung sikrat sebelum rambut Wu Ji tiba-tiba rontok Hanya menyisakan beberapa rambut di kepalanya Kulitnya juga mulai membusu Matanya menjadi abu-abu dan bahkan giginya rontok menyisakan sedikit di atasnya Penampilannya menjadi sangat jelek dan sangat mengerikan Semua orang sedikit mengerinyit ketika mereka menyaksikan pemandangan ini Mereka tidak menduga bahwa sekte iblis ini memiliki metode rahasia yang sangat kejam dan menjijikan Pada saat ini Wu Ji memancarkan nafas yang sebanding dengan dosian Mita 4 Ekspresi Xiaoyan seketika tenggelam merasakan kekuatan pihak musuh yang meroket Meskipun metode rahasia ini sangat menjijikan Namun kekuatannya bisa meningkat pesat Yang juga melebihi harapan Xiaoyan Kalian semua hati-hati Lawan kali ini cukup kuat Ucap Xiaoyan Jelas Wu Ji dan mayat iblis yang tersisa sudah menyatu dengan roh iblis Mereka menggunakan kekuatan roh iblis untuk membuat diri mereka lebih kuat Beruntung Ziyang sudah membunuh Shi Teng sejak sebelumnya Kalau tidak mungkin sekarang akan ada dua dosian Mita 4 Dan itu akan sangat sulit dihadapi Xiaoyan menoleh ke Zheng Hui lalu berkata Zheng Hui ini adalah peranmu Saya akan menyerahkan mayat iblis ungu itu kepadamu Ucap Xiaoyan bergerak mundur Dia tidak berniat terlibat dengan mayat iblis yang menjijikan ini Zheng Hui menganggukan kepalanya dan tatapannya beralih ke mayat iblis ungu milik Wu Ji Mayat iblis yang semula bukan menjadi ancaman kini menjadi hal yang merepotkan Penampilannya juga berubah lebih mengerikan dibandingkan sebelumnya Bahkan mayat iblis di pihak Wu Ji sekarang lebih kuat jika dibandingkan dengan mayat iblis yang dimiliki Tim Fairless Biarkan aku melihat kekuatannya Apakah mayat iblis ungu atau mayat iblis penguasa lembah kita yang akan menang? Ucap Xiaoyan menyilangkan tangannya ke dadanya Dia melihat kedua mayat iblis dengan ekspresi tertarik Pada saat ini kedua mata mayat iblis ungu dan mayat iblis milik Tim Fairless saling memandang dengan niat membunuh Wu Ji lalu berkata kepada mayat iblis ungu miliknya Kamu hentikan raja iblis lembah ini Tangkap dia dulu kemudian tangkap pencuri yang mengendalikannya Aku akan menyingkirkan pemimpin mereka Ucap Wu Ji berkata dengan dingin Setelah dia menoleh ke mayat iblis penguasa lembah yang digendalikan Zheng Hui Dia mengahlikan pandangannya ke Xiaoyan Sosoknya bergegas ke udara menuju langsung ke arah Xiaoyan Dia membawa enam mayat iblis bersamanya Sementara mayat iblis ungu menghadapi penguasa mayat iblis lembah Xiaoyan masih menyilangkan kedua tangannya di dadanya tanpa ekspresi Pada saat ini diantara Tim Fairless yang memiliki visi kuat adalah Long Yan, Long Sitian, dan Xiaozan Mereka berdiri di depan Xiaoyan dengan bangga Melihat adegan ini wajah Wu Ji sedikit jelek Dia berkata Jika kamu adalah pemimpin Mengapa kamu tidak datang melawanku sendiri ya Jangan berpikir dengan sekelopok tentut ini mampu melindungimu Ucap Wu Ji Apakah kamu memiliki masalah di kepalamu Ini adalah medan perang Hanya ada hidup atau mati di medan perang ini Jika kamu terlalu melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri Kamu hanya akan menjadi makanan oleh orang lain Orang bodoh sepertimu sebenarnya berani berpartisipasi dalam kejuaraan dunia Ucap Xiaozan masih memiliki dendam dengan Wu Ji Setelah Xiaozan selesai berbicara Sosok Xiaoyan perlahan-lahan bergerak maju lalu berkata Karena kamu sangat ingin untuk bertarung denganku Maka aku akan mengabulkan permintaanmu Ucap Xiaoyan tersenyum lembur Tim kalian memang benar-benar kuat Tetapi sayangnya pemimpin kalian hanyalah seorang dosian bintang 2 yang sepele Hari ini saya sebagai pemimpin kelompok sete iblis akan menunjukkan kepadamu Jarak antara dosian bintang 2 dan dosian bintang 4 Ucap Wu Ji memandang Xiaoyan dengan senyum ganas Ini benar-benar membosankan Jika kamu ingin bertarung maka kamu bisa mencobanya Aku tidak tahu berapa kali harus mendengar omong kosong ini Hanya membuang-buang waktu Ucap Xiaoyan Setelah itu Xiaoyan menoleh ke kelompoknya lalu berkata Saya akan menyerahkan 6 mayat iblis itu kepada kalian Saya akan menghadapi Wu Ji Ucap Xiaoyan kepada lainnya Segera setelah itu Long Yan, Long Shi, Tian, Xiao Zhan dan yang lainnya menyerbu ke arah 6 mayat iblis Setelah 6 mayat iblis ini menggunakan metode rahasia kokatan mereka telah meningkat pesat Dalam jumlah pertempuran tim Fairless dengan 6 mayat iblis bisa dikatakan seimbang Bahkan mayat iblis itu tidak jatuh sedikit pun Meskipun metode serangannya sederhana dan lambat Namun itu benar-benar kuat saat menahan serangan Selain itu kekuatan mata mayat iblis bisa menyemprotkan kabut abu-abu yang dikondensasi oleh racun Dan racun ini memiliki sifat mematikan yang kuat Setelah Xiaoyan menyaksikan pertempuran mereka Sosoknya perlahan melakam maju ke arah Wu Ji Daoki agung meledak dari tubuh Xiaoyan Yang secara langsung menyebabkan atmosfer di sekitarnya tiba-tiba membentang Wu Ji mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan suara berderak Segera udara di sekitarnya menjadi hawa dingin Sumber energi keabadian berwarna ungu bersiul keluar dari tubuhnya Membungkus seluruh tubuhnya di dalam Seluruh energi keabadian berwarna ungu bersiul keluar dari tubuhnya Membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya Hawa dingin yang ekstrim itu berasal dari tubuhnya Wu Ji lalu berkata Saya mengakui meskipun kamu hanyalah dosian bintang dua Namun kamu cukup merepotkan Bahkan Shi Teng dan saudara-saudaraku yang lainnya sudah mati di tanganmu Aku akan memberitahumu bahwa hidup di neraka bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangguh Namun hari ini kamu sudah memaksaku untuk mengirimmu ke neraka Semoga kamu tidak menyesali kesalahan terbesarmu ini Ucap Wu Ji tersenyum jahat memandangi Xiaoya Dia berkata dengan gigi opong dan kepalanya hanya tersisa beberapa rambut Itu berkibar tertiup angin Xiaoyan hampir tidak bisa menahan tawa saat melihat penampilan Wu Ji Dia menahan keinginan untuk tertawa Nyala api melonjak di tubuhnya Kelapak tangannya terbalik dan naga api terjerat di atas lengannya Segera setelah itu terkondensasi menjadi penguasa suan api Energi yang terpancar dari Xiaoyan adalah panas yang ekstrim Sedangkan Wu Ji adalah dingin yang ekstrim Keduanya tampaknya adalah musuh alami ditakdirkan untuk saling menindas Kelapak tangan Xiaoyan perlahan-lahan menggenggam penguasa kuno api Listrik yang terpancar dari tangannya mengalir ke tubuh penguasa suan api Kekuatan besar yang terkandung dapat dengan mudah merobek langit Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menahanku Ucap Wu Ji melangkah maju dengan ekspresi wajah menyeringai Setelah berbicara tubuh Wu Ji melesat ke arah Xiaoyan seperti bola meriah Tubuh Xiaoyan juga segera bereaksi dan kecepatannya sangat cepat Penguasa suan yang memancarkan cahaya berwarna-warni menuju Wu Ji Wu Ji mengepalkan kedua telapak tangannya ke depan Energi es mengembun membentuk kerucut seukuran 100 kaki bersiur ke arah Xiaoyan Di hadapan kerucut es Xiaoyan tidak menghindar Sebaliknya nyala api di tubuh penguasa suan menjadi lebih intens Kerucut es itu langsung meledak menjadi fragment-fragment kecil di bawahan taman penguasa suan Oh bisa menyelesaikannya baiklah baiklah masih ada dua lagi yang tersisa Kamu bisa merasakan kerucut es yang sangat dingin dari ku Ucap Wu Ji segera kerucut es sekali lagi terbentuk Namun kali ini jauh lebih tebal dengan hawa dingin yang lebih intens Segera tangan Wu Ji bergerak dan kerucut es itu langsung meroket ke arah Xiaoyan Di sis lain Xiaoyan mengangkat penguasa suan api ke atas Itu membesar menjadi penguasa suan api raksasa Tempat di sekitar tampak terbakar oleh energi panas yang terpancar Sebelum kerucut es bisa mencapai tubuh Xiaoyan penguasa suan raksasa turun dengan cara yang mengerikan Segera kedua serangan meledak bersama menghamburkan kedua energi menjadi ketiadaan Gelombang panas dan gelombang dingin dari keduanya langsung menghilang Wu Ji mengulutkan kening melihat serangannya masih bisa dipecahkan Matanya berangsur-angsur menjadi dingin Tetapi setelah mengingat bahwa kekuatan pihak musuh hanya Dao Xian mintang 2 Segera sudut mulut Wu Ji menjadi senyuman Itu karena dalam hal kekuatan sumber keabadian di dalam tubuhnya 2 kali lipat lebih besar dari Xiaoyan Secara alami dia tidak takut jika mengkonsumsi banyak sumber energi keabadian Wu Ji melangkah maju ke depan Udara dingin di sekitarnya menjadi kental saat membentuk naga es ungu seukuran 100 kaki Di bawah kendali Wu Ji naga es ungu melingkari tubuhnya dan bersihul menuju Xiaoyan Dimanapun naga es lewat maka udara di sekitarnya mengembun secara instan Energi dingin yang terpancar dari naga es ungu ini mengandung sifat mematikan yang luar biasa Xiaoyan mendongkak Dia memandang naga es ungu yang datang dari langit dengan sedikit menyeringin Dia bisa merasakan bahaya yang terkandung dari serangan itu Menapi ini Xiaoyan mengaktifkan tubuh guntur dewa kuno tingkat suan Suara guntur yang dalam tiba-tiba terdengar Tubuh guntur dewa kuno tingkat suan adalah sesuatu yang sudah dikuasai Xiaoyan Guntur satu persatu datang membawa kekuatan penghancuran Saat menembus kegelapan Xiaoyan bisa merasakan kekuatan penghancuran yang luar biasa Guntur meraung dengan energi yang sangat sombong dan itu secara paksa meledakan naga emas ungu Bahkan kekuatan guntur masih tidak berkurang setelah menembus naga es Guntur itu terus turun mengunci kepala Wuji di bawah Menyaksikan ini ekspresi Wuji berubah 180 derajat namun dia tidak mundur Gelombang dingin melonjak dengan gila-gilaan Kali ini dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya Tinju es ekstrim Riak Wuji Dengan sangat cepat salju yang tak terhitung jumlahnya langsung membungkus tangannya Itu bertabrakan dengan guntur yang menderu Energi dingin yang terpancar juga mempengaruhi Xiaoyan secara langsung Udara dingin yang luar biasa ini terus mengalir membentuk kabur Sosok Xiaoyan bahkan tidak dapat bergerak sebelum tubuhnya mulai terbungkus oleh es Mengapa hawa dingin ini menjadi sangat mengerika? Ucap Molistrom dengan ekspresi suram Merasakan dingin yang tidak biasa ini semua mata tim Feles menuju ke medan tempur Xiaoyan Bahkan energi dingin yang terpancar di bedan tempur Xiaoyan membekukan gunung-gunung besar Tiba-tiba ekspresi tim Feles langsung berubah saat menemukan Xiaoyan sudah membeku di udara Bajingan Xiaoyan saat ini terjebak Kita harus membantunya Teriak Xiao Zhan Kekuatan Xiaoyan hanyalah Daoxian bintang 2 Sedangkan Wu Ji sudah Daoxian bintang 4 Itu dua kali lebih tinggi darinya Xiaoyan, Lo Yan, dan Lo Xitian segera bergerak ke langit Wu Ji yang merasakan mereka dia perlahan-lahan mengangkat tangannya Hanya dengan menjentikan jarinya ketiga sosok itu langsung membeku di udara Mereka bertiga tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali Hahaha, aku mengatakan sejak sebelumnya Jarak antara Daoxian bintang 2 dan bintang 4 adalah hal yang nyata Itu tidak bisa ditangani hanya karena bersikap berani Sekarang saya akan membinasakan semua yang ada di sini Ucap Wu Ji tertawa terbahak-bahak Sekarang Xiaoyan sudah sepenuhnya berada di bawah kendalinya Dan film pun berakhir Terima kasih sudah dengarin Noba sampai akhir ya Sampai jumpa Dari cerita sebelumnya Pada saat ini King Moer dan Zenny juga sedikit panik Apa yang harus kita lakukan? Molly Strom, kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan mereka Ucap King Moer dan Zenny Molly Strom menganggukkan kepalanya dengan serius Mereka bertiga termasuk Tianning bersiap untuk menembak Tepat sebelum mereka akan bergerak tiba-tiba suara Zheng Hui terdengar Kalian jangan khawatir Kita harus percaya pada Xiaoyan Dia tidak mudah dikalahkan oleh serangan seperti ini Ucap Zheng Hui Dia bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi Dan menguap dengan santai Meskipun ini masalahnya semua orang tidak bisa tidak berperingat untuk Xiaoyan Tidak hanya Xiaoyan yang terjebak oleh energi es Tetapi Xiao Zhan, Long Yan, dan Long Sitian semuanya terjebak oleh energi es Setelah Wu Ji tertawa terbahak-bahak Sepotong batu es mengembun di bawah kakinya Segera sosoknya melesat seperti bola meriam saat menuju ke arah Xiaoyan Jelas dia akan memberikan serangan mematikan Dia mengangkat tinjunya dan energi dingin berwarna ungu mengembun membentuk kerucut Itu menghantam langsung untuk menghancurkan es beku yang menyebak Xiaoyan ke dalamnya Es yang sudah membeku sangat rentan ketika menerima serangan berat Dan itu akan meledak menjadi fragment sampah termasuk Xiaoyan yang tenggelam ke dalamnya Namun adegan yang diharapkan Wu Ji tidak terjadi Setelah es beku itu retak Tiba-tiba kepalan tangannya menguap asap perlahan-lahan terungkap di mata Wu Ji Retakan es batu itu seperti jaring laba-laba dan akhirnya pecah sepenuhnya Sosok Xiaoyan perlahan-lahan terungkap dengan lautan api surgawi yang mengalir dari tubuhnya Wu Ji yang terkejut sosoknya terhuyung-huyung ke belakang Pupil matanya menyusut dengan tubuh gemetar Tidak mungkin kamu sudah saya bekukan Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Teriak Wu Ji dengan ekspresi yang luar biasa tidak percaya Uap energi dingin di langit langsung dihamburkan oleh lautan api surgawi Xiaoyan Lautan api terus menyebar dan gunung es yang menyebabkan Long si Tian, Long Yan, dan Xiao Zhan langsung dihancurkan Di lautan api surgawi sosok Xiaoyan perlahan-lahan berjalan keluar Setiap langkahnya ada lingkaran lautan api yang menyebar di bawah kakinya Dan udara dingin di sekitarnya tidak bisa mendekati sedikit pun Apakah ini kekuatan sejatimu? Ucap Xiaoyan dengan suara pelan Namun dibalik suara yang sangat tenang itu mengandung tekanan yang menyebar Tubuh Wu Ji gemetar tak terkendali Kamu pasti memiliki kekuatan tersembunyi Bagaimana mungkin dausian bintang dua bisa begitu kuat? Ucap Wu Ji dengan tatapan ngeri Kamu bisa berpikir seperti itu Saya sudah memberimu banyak waktu untuk terlibat pertarungan Sekarang pertarungan ini harus berakhir Ucap Xiaoyan dengan acu tak acu Setelah selesai berbicara kedua telapak tangan Xiaoyan terangkat Api surgawi menyatu dari kedua tangannya saat membentuk angry budalotus land Setelah itu dia mendongkak dengan tatapan dingin menatap Wu Ji Merasakan kekuatan yang mengerikan dari angry budalotus land Wu Ji menjadi sangat panik Dia sudah tahu bahwa saat ini dia tidak memiliki kesempatan untuk bertarung Itu karena waktu metode rahasia miliknya telah mencapai batas Kekuatannya melemah dengan cepat Dan sekarang menurun menjadi dausian bintang tiga Sosok Xiaoyan berkedip dan di saat berikutnya dia sudah berada di depan Wu Ji Angry budalotus land di tangannya menghantam keras ke dada Wu Ji Ledakan yang mengerikan seketika membuat medan yang gelap ini tampak dinyalakan oleh api surgawi Tubuh Wu Ji langsung dihancurkan menjadi kabut darah oleh energi kekerasan dari angry budalotus land Enam mayat iblis dan mayat iblis umum berhenti bertarung menyaksikan adegan ini Mereka tidak pernah berpikir bahwa tuan mereka akan mati dengan cara seperti itu Bahkan tubuhnya diledakan menjadi kabut darah Xiaoyan berdiri di udara mengawasi mereka seperti dewa kematian Tetapi Xiaoyan tidak berniat untuk membinasakan mereka Itu karena tim Fairless yang akan melakukannya sendiri Dengan metode rahasia yang sudah mencapai batas waktu maka kekuatan semua mayat iblis itu juga menurun Hanya dalam waktu singkat mayat iblis ungu dibinasakan menjadi kabut darah oleh mayat iblis penguasa lembah yang dikendalikan Zheng Hui Enam mayat iblis lainnya juga dihancurkan habis-habisan oleh seluruh tim Fairless Semua tim Fairless berkumpul dan mata semua orang tertarik pada mata air kuno empat warna Semua orang tahu jika mata air ini merupakan sesuatu harta langka Dengan munculnya mata air kuno empat warna membuat Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan Setelah memastikan tidak ada bahaya yang mengancam Xiaoyan menyuruh seluruh timnya untuk menyerap mata air kuno empat warna Hanya Zheng Hui yang tidak ikut menyerap mata air kuno dan dia lebih memilih memahami batu iblis lebih dalam lagi Mata air kuno empat warna mengandung sumber kaisar dan sumber keabadian yang sangat melimpa Hanya beberapa waktu penyerapan semua orang sudah merasakan peningkatan kekuatan mereka Xiaoyan merasakan bintang ketiga terbentuk di dalam dan tian Segera awan-awan hitam mulai muncul di atas langit Ketika awan-awan petir mulai terbentuk, sosok Xiaoyan segera melayang di udara Baginya ini adalah kesempatan yang bagus untuk menempat tubuh Dewa Guntur Ketika petir mulai terjalin, sosok Xiaoyan segera menjalankan tubuh Dewa Guntur Namun rasa sakit yang hebat adalah syarat utama untuk meningkatkan tubuh Dewa Guntur Untungnya Xiaoyan sudah sangat terbiasa setelah dia melakukan penempaan di Tandar Halsat itu Oleh karena itu rasa sakit ini tidak akan menghentikan Xiaoyan Di sisi lain Zheng Hui sangat terkejut melihat pelatihan yang diterapkan oleh Xiaoyan Ini adalah pertama kalinya melihat Xiaoyan melakukan metode penempaan tubuh Setelah berulang kali menerima bencana petir dari dosian bintang 3 Nafas Xiaoyan menjadi lemah Sosoknya segera turun untuk memulihkan diri Xiaoyan, apakah kamu terluka? Tanya Zheng Hui Saya baik-baik saja Hanya saja saya membutuhkan sedikit waktu untuk memulihkan diri Ucap Xiaoyan Mendengar ini Zheng Hui mengelan nafas lega Dia berbalik mengambil tugas untuk melindungi semua orang yang masih dalam penyerapan mata air kuno Saat ini Xiao Zhan, King Mu'er, Ziying, Nan Erming, dan Molistrom telah menerobos ke dosian bintang 1 Sedangkan Lang Tian, Jing Wu Chen, Qian Ning, dan Zeni meningkat ke dosi bintang 9 menengah Sekarang mereka telah bangun dari keadaan kultivasi Di dalam mata air kuno hanya ada Xiaoyan, Longyan, Longsi Tian, dan Ding Yue Saat semua orang merasa senang dengan peningkatan ini Tiba-tiba Zheng Hui memandang ke arah kejauhan Apakah ada sesuatu yang salah? Tanya Xiao Zhan memandang Zheng Hui Saya merasakan sekelompok besar memasuki tempat ini Ucap Zheng Hui Wajah semua orang tenggelam saat mendengar kata-kata ini Sekarang Xiaoyan sedang terluka dan memulihkan diri Jika ada musuh kuat maka mereka sama sekali tidak diuntungkan Zheng Hui, berapa jumlah mereka? Dan apa kekuatan yang terkuat dari mereka? Tanya Xiao Zhan Setidaknya 30 orang yang sudah memasuki lembah ini Dan kekuatan mereka berada di atas level kita Meskipun saya bisa mengendalikan mayat iblis Namun dengan jumlah dan kekuatan mereka Saya khawatir bahwa ini hanya sedikit menunda mereka Ucap Zheng Hui Wajah semua orang yang semula dipenuhi dengan kegembiraan Kini digantikan dengan kepanikan Sangat sulit memenangkan pertarungan hanya dengan kekuatan mereka Zheng Hui lalu berkata lagi Saya memiliki rencana untuk menahan kelompok yang datang Lembah ilusi ini sangat lemah karena hanya menanamkan satu batu jiwa Sekarang saya membutuhkan kalian untuk menempatkan batu jiwa ini Saya akan membuat ilusi untuk menyembunyikan medan mata air kuno dari pandangan mereka Ucap Zheng Hui Dia mengeluarkan batu jiwa dan memberikan instruksi untuk meletakkan ke posisi yang dia atur Setelah meletakkan beberapa batu jiwa seluruh lembah mulai menjadi gelap Jika orang melihatnya seolah-olah medan ini hanyalah tempat yang kosong Setelah menyelesaikan tugas ini Zheng Hui mengendalikan mayat iblis menyerang kelompok yang datang Di kegelapan suara pertarungan yang sengit mulai terdengar Di tempat yang sangat gelap ini mayat iblis sudah membunuh banyak pasukan yang datang Pemimpin pasukan yang melihat ini dipenuhi dengan amarah Segera tangannya memancarkan sinar cahaya merah yang sangat terang Secara mengejutkan semua fantasi yang dibangun Zheng Hui langsung lenyap oleh kekuatan aneh itu Di sisi lain Zheng Hui terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh orang ini Dia segera keluar dari kegelapan dan mencoba untuk melindungi keempat orang yang memasuki kondisi kultifasi di mata air kuno Dengan hancurnya fantasi mata air kuno empat warna secara alami terlihat oleh mata telanjang Sekarang situasinya di luar dugaan kita Sekarang ini kita harus melindungi Xiao Yan dengan kekuatan kita Ucap Zheng Hui kepada seluruh tim Fairless Saat ini pemimpin kelompok yang ternyata bernama Zehan itu menatap Zheng Hui lalu berkata Saya tidak menyangka Anda menciptakan fantasi dan menutupi mata air kuno ini Sayangnya di hadapan saya tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari persebunyian Ucap Zehan dengan nada acu tak acu Setelah itu dia mengalihkan pandangannya keempat sosok yang duduk di mata air kuno Itu adalah Xiao Yan, Ding Yue, Long Yan, dan Long Sitian Tangannya terangkat dan akan memberikan serangan fatal kepada keempatnya Tiba-tiba kekuatan jiwa rana suci Zheng Hui memasuki pikiran Zehan Ketika merasakan kekuatan jiwa yang menyerang fisiknya Tiba-tiba Zehan mundur beberapa langkah membatalkan serangan jiwa Zheng Hui Anda sangat berani bertindak tidak sopan kepada tuan ini Sepertinya saya harus menghabisimu terlebih dahulu Ucap Zehan matanya memancarkan warna merah darah Datanglah saya menantangmu Ucap Zheng Hui Mendengar kalimat ini wajah Zehan tidak bisa menangis atau tertawa Tanpa mengucapkan omong kosong lagi sosoknya langsung melesat menghantam Zheng Hui Zheng Hui segera menciptakan frisnya tak terlihat dari kekuatan jiwa Tinju Zehan yang berjarak tidak jauh dari Zheng Hui tiba-tiba menjadi lambat dan Zheng Hui menghindari dengan mudah Pada saat yang sama Zheng Hui melihat beberapa orang yang duduk di sekitar Xiao Yan Meskipun Zheng Hui bisa menyebabkan pertarungan melawan Zehan namun dia tahu bahwa dia tidak bisa bertahan lama Mengandalkan keungatan jiwa tanpa dauki untuk bertarung hanya bisa dilakukan dalam waktu singkat Selain itu kekuatan yang dimiliki Zehan adalah sesuatu yang sulit dihadapi Di sisi lain mayat iblis Xiao Zhan dan Erming Molistrom Ziying dan King Mu'er sudah terjerat pertarungan melawan 30 bawahan Zehan Zehan lalu berkata Ternyata anda memiliki kekuatan jiwa yang cukup kuat dengan bisa memperlambat serangan saya Karena ini masalahnya saya ingin melihat bagaimana anda akan mengatasi serangan dariku Ucap Zehan Setelah selesai berbicara kekuatan dausian bita empat meletus dari tubuhnya Aura Agung mengalir ke tinjunya yang tertutupi rantai darah Sosoknya melesat karena Zheng Hui membawa tinju yang disertai kekuatan mematikan Tepat ketika tinju yang mengerikan itu akan menghancurkan kerangka Zheng Hui Tiba-tiba sebuah cahaya putih terbentuk di depan Zheng Hui Itu secara tepat waktu menghalangi tinju yang dilepaskan oleh Zehan Suara ledakan terdengar setelah tabrakan Namun tinjunya gagal menyentuh tubuh Zheng Hui berkat prise cahaya putih Saat cahaya putih memudar terlihat sosok Little Killian sudah berada di depan Zheng Hui Dia merasa keterkejutan yang luar biasa menyaksikan Little Killian Mampu menahan serangan dausian bita empat dengan kekuatan daudin bintang tujuh Zehan juga tidak menduga bahwa serangannya dihalau oleh daudin bintang tujuh Segera sosoknya melesat dengan momentum yang kuat saat menghantam tubuh Little Killian Tubuh Little Killian tidak dapat menghindari serangan yang begitu cepat ini Hanya dalam sekejap mata serangan Zehan sudah tiba dan menghantam Little Killian dengan sangat keras Di bawah tatapan orang-orang dari tim Fairless Little Killian terlempas puluhan meter jauhnya Tubuh Little Killian yang sudah terluka sangat serius Dia tiba-tiba berteriak dengan kalimat guru Dan film pun berakhir Terima kasih sudah dengerin Nova sampai akhir ya Sampai jumpa Melanjutkan dari cerita sebelumnya Pada saat yang sama di dalam mata air kuno sosok Long Yan keluar dengan aura membunuh yang kuat Dia menoleh ke medan pertempuran sebelum matanya berhenti kepada Little Killian dan Zehan Kamu sangat berani menyakiti Little Killian Saya akan bertarung denganmu Ucap Long Yan Dua cakar naga segera terbentuk di udara Dengan lambayan tangannya dua cakar naga besar melesat ke arah Zehan Keberanian yang bagus Hanya saja Daoxian bintang dua tidak cocok bersikap lancang di hadapan saya Ucap Zehan Tinjunya yang besar menembak langsung ke arah dua cakar naga di udara Dua cakar naga yang diciptakan Long Yan dihancurkan hanya dengan satu serangan Long Yan benar-benar marah saat ini Dia melesat ke arah Zehan menggunakan kekuatan fisik untuk menyerangnya Energi abung yang berwarna hitam mengalir ke tinju Long Yan Itu diayunkan ke arah Zehan tanpa peringgatan apapun Melihat tinju cahaya hitam semakin besar Zehan memasukkan sumber keabadian di tangannya Setelah itu kedua serangan saling menghancurkan dan menciptakan lubang di sekitar lembah Kedua tinju yang menempel itu hanya berlangsung sesaat sebelum tubuh Long Yan tiba-tiba terpental ke belakang Zehan tersenyum lalu berkata Meskipun fisik anda cukup kuat, namun mengalahkan anda seperti menginjak semut Ucap Zehan Long Yan sama sekali tidak menghiraukan kata-kata Zehan Cahaya hitam di dalam tubuhnya semakin melonjak dan itu membentuk naga virtual hitam Oh, orang yang melawanku sebenarnya seorang ras naga Tidak heran kamu memiliki tubuh fisik yang kuat Karena kamu sudah menunjukkan kekuatan sejatimu Maka aku akan menemani mu untuk bersenang-senang Semoga kamu tidak membuatku kecewa Ucap Zehan Setelah kata-kata itu jatuh kepalan tangan Zehan memancarkan cahaya merah Dia tertawa kemudian melesat ke arah Long Yan memberikan pukulan yang mematikan Di sisi lain Long Yan dapat merasakan kekuatan yang terpancar dari cahaya merah itu Bahkan bayangan naga virtual yang terbentuk di depannya langsung hancur oleh tinju Zehan Wajah Long Yan sangat serius melihat tinju bercahaya merah yang langsung berdekat ke arahnya Ini sudah berakhir Ucap Zehan Sekarang keadaan Long Yan benar-benar tidak menguntungkan Saat tinju yang kuat akan menghancurkan Long Yan Tiba-tiba penguasa Suan jatuh di depan Zehan Pada saat yang sama sosok Xiao Yan berada di samping Long Yan Kekuatan hisap terpancar menarik penguasa Suan ke tangannya Kamu sudah melakukan yang terbaik Sekarang serahkan sisanya kepada aku Ucap Xiao Yan Zehan sedikit terkejut saat pembunuhannya sekali lagi berakhir dengan kegagalan Kelompok orang yang dihadapi tampak sangat sengaja muncul satu demi satu pada saat krisis Apakah kamu merupakan pemimpin tim ini? Atau hanya kelinci yang pandai bersembunyi? Tanya Zehan Orang yang akan mati tidak memenuhi syarat untuk berbicara tidak sopan di hadapanku Ucap Xiao Yan Setelah selesai berbicara sosok Xiao Yan menghilang dari tempatnya Pada saat berikutnya dia sudah berada di belakang Zehan Hanya Dao Sian bintang empat sangat berani menggertak kami Ucap Xiao Yan dengan suara menggembak Segera setelah itu penguasa Suan menghantam punggung Zehan dengan sangat keras Bahkan Zehan gagal mendeteksi pergerakan Xiao Yan Itu terjadi dengan begitu cepat Hanya satu serangan tubuh Zehan memuntahkan seteguk darah besar Bagaimana mungkin Dao Sian bintang tiga memiliki kekuatan seperti ini? Bajingang Saya tidak mungkin kalah dari seorang Dao Sian bintang tiga Teriak Zehan dengan darah mengalir di mulutnya Long Yan yang melihat ini dia berkata Ayah Orang ini menyakiti Little Kilin Izinkan aku membunuhnya dengan tanganku sendiri Ucap Long Yan Xiao Yan menganggukkan kepalanya Kekuatan hisap yang terpancar dari tangannya mengekang Zehan Kemudian mengangkatnya ke arah Long Yan Pukulan ini adalah harga untuk menyakiti Little Kilin Ucap Long Yan menghancurkan kepala Zehan dengan satu pukulan Tidak lama kemudian Long Sitiang dan Ding Yue mulai terbangun dari kultivasinya Sekarang kekuatan Long Sitiang menerobos ke Dao Sian bintang satu puncak Sedangkan Ding Yue berada di Dao Sian bintang dua menengah Saat melihat lembah yang begitu kacau wajah mereka bingung dengan segera menghampiri yang lainnya Scene berganti di luar dunia kompetisi Pada saat ini Gie Jun dan Ji Jun memandang cermin cahaya yang menunjukkan medan tempur tim Fairless Mereka sangat puas dengan penampilan kelompok Xiao Yan yang masih bertahan hingga saat ini Bahkan tim Fairless sudah membunuh banyak kandidat lainnya dan mengendalikan lembah iblis Secara alami Ji Jun bertingkah sangat bangga saat berkata kepada Ji Jun Orang tua, apakah sekarang kamu sudah melihatnya? Bersiaplah untuk menerima kekalahanmu bertaruh denganku Jika adik laki-laki Xiao Yan berhasil memenangkan kejuaraan dunia Maka semua hutangku terlunaskan Ucap Ji Jun dengan sangat bangga Meskipun saya akan dirugikan namun saya masih berharap adik laki-laki Xiao Yan benar-benar mendapatkan kejuaraan dunia Setidaknya itu lebih baik daripada kejuaraan dunia berada di bawah kendali aliansi abadi Ucap Ji Jun menganggukan kepalanya Setelah beberapa saat kemudian terlihat sosok memegang labu tiba-tiba datang Ketika sosok ini datang area di sekitarnya langsung menjadi sunyi Segera semua orang berdiri dan memberi hormat kepada sosok itu Salam kepada Raja Tianza Ucap Ji Jun dan Ji Jun menanggukan kedua tangan mereka Mereka menunjukkan rasa hormat kepada sosok itu yang ternyata Raja Surga Sosok itu berkata Ji Jun, Ji Jun, sudah sangat lama saya tidak mengunjungi bintang Hong Meng Bagaimana kabarmu? Ucap Raja Tianzang Kami baik-baik saja Kalau boleh tahu keperluan apa yang membuat Raja Tianzang bahkan datang ke bintang Hong Meng Ucap Ji Jun dan Ji Jun Jika saya tidak datang maka kedua murid ini benar-benar menghancurkan istana saya Ucap Raja Tianzang Di samping Raja Tianzang terlihat sosok wanita cantik yang ternyata Sun Er dan Xiao Yueli Mata Sun Er sedikit merah saat melihat Xiao Yan di cermin cahaya Dia sudah sangat lama berpisah dengannya dan Sun Er sangat perindukan sosoknya Xiao Yueli yang merupakan putrinya dia memperhatikan wajah Sun Er lalu berkata dengan lembur Ibu, mengapa anda sangat sedih? Apa yang terjadi dengan anda? Tanya Yueli, apakah kamu ingin melihat seperti apa wajah ayahmu? Ucap Sun Er menunjuk ke cermin cahaya Segera Yueli memperhatikan tiri cahaya yang memperlihatkan Xiao Yan dan tim Fairless di dalam kompetisi Apakah itu ayahmu? Ibu, dia memang tampan seperti yang selalu ibu katakan Ucap Xiao Yueli Yueli terus memandangi Xiao Yan dan tangannya mencubit Raja Tianzang dengan keras Melihat tindakan Yueli, Raja Tianzang segera berkata Yueli, gurumu tidak melakukan kesalahan apapun Mengapa kamu selalu menyiksa gurumu seperti ini? Ucap Raja Tianzang Aku sangat bahagia Ini adalah pertama kalinya aku melihat ayah Guru besar, aku ingin berpartisipasi dalam kompetisi ini Anda harus menuruti keinginan murid Ucap Yueli Mendengar ini Sun Er menoleh ke Raja Tianzang dia berkata Guru, jangan biarkan Yueli mengikuti kompetisi ini Persaingan seperti ini sangat membahayakan hidupnya sendiri Ucap Sun Er Raja Tianzang lalu berkata Sun Er, kamu bisa tenang Sebagai seorang murid dari orang tua ini dia tidak harus dibatasi Dia harus melewati bahaya jika ingin terus berkembang Selain itu bahkan jika saya tidak membantunya Maka dia akan memarahiku setiap saat Ucap Raja Tianzang Begitu Sun Er akan berbicara tiba-tiba Raja Tianzang mengangkat tangannya Sekarang sudah waktunya membiarkan Yueli muncul di depan dunia Bukankah kamu sangat senang jika Yueli bisa bertemu ayahnya secara langsung? Jika mereka dipertemukan saya rasa Xiao Yan akan sangat bahagia Ucap Raja Tianzang Semua orang terkejut dengan kata-kata Raja Tianzang Mereka menatap tubuh Xiao Yueli dengan cermat Apakah mungkin seorang gadis yang belum berusia 20 tahun cocok untuk kompetisi hidup dan mati ini? Raja Tianzang lalu berkata lagi Kiyujun, Jijun, saya ingin tahu Apakah murid saya bisa memasuki ruang ilusi? Tanya Raja Tianzang Raja Tianzang, tolong maafkan saya Menurut aturan Hongmen permintaan Raja Tianzang benar-benar tidak diizinkan Ucap Kiyujun sambil tersenyum Raja Tianzang mendengar itu dia menoleh ke Xiao Yueli Kamu sudah mendengarnya sendiri kan? Sekarang masalah ini bukan urusan guru lagi Ucap Raja Tianzang Bagaimana mungkin bukan urusan guru? Itu semua salah anda Jika bukan karena anda membuang-buang waktu untuk mabuk Maka kita tidak akan terlambat di kompetisi Sekarang jika saya tidak diizinkan masuk Saya akan membukanya dengan paksa Ucap Xiao Yueli Raja Tianzang tersenyum pahir Segera dia berkata kepada kedua orang tua itu lagi Bisakah kalian berdua mempertimbangkannya lagi? Kalau tidak dia benar-benar akan membongkar tempat ini Bahkan saya sebagai gurunya tidak berdaya Ucap Raja Tianzang Pada saat yang sama Sabit Hitam sudah muncul di tangan Yueli Segera gelombang kejut meledak dari Sabit Hitam Bangunan-bangunan di sekitar langsung dihancurkan olehnya Muridku Baiklah baiklah Guru akan menemukan cara untuk memasukkanmu ke dalam kompetisi Ucap Raja Tianzang Orang-orang di sekitar merasa terkejut melihat kejadian ini Orang-orang yang berada di sini sebagian besar telah mencapai ranah dewa Tetapi mereka hanya bisa melihat saat gadis ini menghancurkan tempat ini Itu karena mereka sangat takut dengan Raja Tianzang Sehingga tidak ada yang berani mengucapkan sepatah katapun Pada saat ini suara tua tiba-tiba terdengar Ini benar-benar kasus yang membuat orang merasakan sakit kepala Saya meminta kalian untuk membiarkan gadis ini memasuki kompetisi Bahkan Raja pemabuk ini tidak berdaya di hadapan gadis ini Ucap suara itu Setelah suaranya terdengar terlihat sosok tua perlahan-lahan muncul di sekitar mereka Salam kepada pemilik pendiri bintang Hongmeng Ucap Ji Jun dan Ki Jun kepada sosok itu yang ternyata pemilik bintang Hongmeng Raja Tianzang tersenyum saat melihat ini Dia segera mendekati Yueli saat berkata Muridku sekarang kamu bisa berpartisipasi dalam kompetisi ini Dalam beberapa hari ini guru akan pergi ke tempat kendaya untuk mencicipi anggur Hongmeng Ucap Raja Tianzang Guru adalah yang terbaik Terima kasih atas kebaikan guru Ucap Yueli dengan gembira Ji Jun, Ji Jun dia adalah murid kesayangan saya Saya harap kalian tidak mempersulitnya Ucap Raja Tianzang Setelah itu Raja Tianzang berjalan keluar membawa Sun Er Kyu Jun dan Ji Jun sama sekali tidak berdaya Dia segera menjelaskan aturan kompetisi ini Pada saat ini ketiga Dewa Kuil Kuno buru-buru menyambut Raja Tianzang kemudian mengundangnya minum bersama Dalam obrolan mereka ketiga Dewa Kuil Kuno seperti tersambat petir saat mendengar Sun Er mengatakan bahwa Xiaoyan ayah dari murid Raja Tianzang Mereka bertiga saling memandang kemudian berkata dengan waktu bersamaan Adik laki-laki Xiaoyan benar-benar memiliki latar belakang yang sangat mengerikan Ucap ketiga Dewa Kuil Kuno Sin kembali ke medan pertempuran Pada saat ini esolan ketiga yang berjumlah 80 ribu telah memasuki hutan dalam fantasi Di sisi lain tim Fairless memasuki gua untuk menyesuaikan kondisi mereka Setelah beberapa saat Xiaoyan mengeluarkan peta lalu berkata Sekarang tujuan utama kita adalah mata air lima warna Saat ini yang kita butuhkan adalah sumber daya untuk meningkatkan kekuatan kita Kekuatan kita masih terlalu lemah untuk menghadapi tim dari aliansi abadi Oleh karena itu sangat penting bagi kita menemukan mata air lima warna Ucap Xiaoyan Seluruh kelompok mengangguk saat mendengar kata-kata ini Xiaoyan mulai bergerak dan menyusuri hutan dengan kecepatan tinggi Di sepanjang jalan mereka melihat pertempuran yang sangat sengit Tetapi mereka tidak memperdulikannya dan terus menuju target mereka Saat berada di kedalaman hutan terdapat peperangan semakin lebih intens Dan kegelapan hutan dipenuhi dengan kekacauan Melihat adegan ini seluruh tim Fairless menghirup udara dingin Mereka tidak menyangka medan pertempuran benar-benar sangat kacau Saat menelusuri hutan untuk waktu yang lama Tiba-tiba Xiaoyan menghentikan langkahnya Dia mengangkat tangannya memberikan isyarat kepada tim Fairless Mereka mengamati sekeliling dan mendengar suara percakapan di telinga mereka Suara ini sangat familiar Ucap Xiaoyan Setelah itu Xiaoyan mengeluarkan kekuatan jiwa untuk melihat keadaan sekitar Di hutan yang gelap terdapat dendangan mata air yang memancarkan cahaya lima warna Di samping mata air terdapat banyak orang yang berdiri Di antara mereka Xiaoyan melihat dua wajah yang familiar Bukankah orang ini Zeyi dan Wenqi? Gumam Xiaoyan Mereka tidak sadar jika Xiaoyan memantau mereka menggunakan kekuatan jiwa Di tempat mata air kuno lima warna ini Zeyi dan Wenqi terlibat pertarungan dengan tim lain Zeyi lalu berkata Jika kamu tidak pergi dari sini maka jangan salahkan kami kena bersikap kejar Kamu merupakan seseorang dari alam yang lebih rendah sudah sepantasnya mendengar perintah dari alam yang lebih tinggi Ucap Zeyi Segera aura dosia minta empat meletus dari tubuh Zeyi Tim lain memiliki wajah suram dengan kekejaman mereka Itu karena tempat mata air kuno lima warna itu ditemukan terlebih dahulu oleh mereka Namun Zeyi dan Wenqi datang untuk menguasainya secara kejam Bahkan mereka berdua tidak bersedia berbagi sedikit pun Lingfei mari kita pergi Kita bisa mencari mata air kuno ke tempat lain Ucap pria itu yang bernama Lingce Setelah selesai berbicara dia membawa Lingfei dan pasukannya pergi meninggalkan tempat ini Penghinaan ini hanya bisa mereka telang dengan paksa Sepertinya Zeyi dan Wenqi sudah mendapatkan keuntungan yang sangat besar Saat pertama kali bertemu kekuatan mereka masih dosia minta tiga Gumam Xiaoyan Saat Lingce dan Lingfei memimpin tim untuk pergi Tiba-tiba tim Fairless pelahan-lahan keluar dari balik pohon Munculnya tim Fairless ini membuat Lingcei dan Lingfei segera waspada Lusinan sosok segera waspada terhadap kelompok ini Apakah anda berasal dari dunia lebih rendah? Tanya Xiaoyan Wajah Lingcen dan Lingfei tiba-tiba berubah saat mendengar kalimat ini Kenapa jika kami berasal dari benua yang rendah? Bahkan jika kami berasal dari benua lebih rendah kami akan melawan anda Ucap Lingcen dengan tatapan dingin Anda tidak perlu bersemangat seperti ini Kami juga berasal dari dunia rendah Tidak tangan saya ingin melakukan kesepakatan Mengapa kita tidak menyatukan kekuatan dan membagi secara merata mata air kuno lima warna? Ucap Xiaoyan Jadi anda berasal dari benua lebih rendah juga Tolong maafkan saya sudah salah paham kepada anda Namun untuk tawaran yang anda berikan Saya rasa itu sangatlah sulit Bagaimanapun kelompok mereka mempunyai dua dosian bintang 4 Ucap Lingcen Apa hebatnya dosian bintang 4? Tawaran saya mengundang kalian sebenarnya untuk membantu kelompok anda memberikan pelajaran kepada mereka Biarkan mereka tahu bahwa benua rendah tidak mudah untuk digertak hanya karena mereka mau Ucap Xiaoyan dengan ekspresi yang serius Lingcen dan Lingfei benar-benar tertegun saat mendengar kata-kata ini Segera mereka memutuskan untuk bergabung dengan Xiaoyan Karena anda berani melangkah maju maka kami akan mengikuti anda Ucap Lingcen dan Liangfei Dan film pun berakhir Terima kasih sudah dengerin noba sampai akhir ya Sampai jumpa Melanjutkan dari cerita sebelumnya Xiaoyan tersenyum melalui merencanakan untuk menyergap Xiaoyan dan Wenqi Pada saat ini Lingcen dan Lingfei mendatangi Xiaoyan Di belakangnya terdapat puluhan orang yang mengikutinya Xiaoyan dan Wenqi mengurutkan kening saat melihat kelompok ini datang lagi Apa yang kalian lakukan di tempat ini? Apakah kalian benar-benar ingin mati? Ucap Wenqi dengan tatapan tajam Lingcen dan Lingfei tidak menjawab Sebagai gantinya mereka memberi jalan kepada orang di belakangnya Segera sosok yang akrab terlihat di mata Zeyi dan Wenqi Dan itu disusul oleh suara yang akrab Saya belum melihat anda untuk waktu yang lama Tetapi anda masih seperti tikus yang menyaban makanan orang lain Ucap Xiaoyan Mata Zeyi dan Wenqi terbelalak saat melihat sosok ini Tim Fairless Ucap Zeyi dengan suara serat Lingcen dan Lingfei juga sangat terkejut menyaksikan ini Itu karena sosok yang menawarkan mereka merupakan sosok yang terkenal Tim Fairless merupakan peringkat pertama di bintang Hongmen Prestasi yang mereka raih sangat membanggakan Pada saat ini seluruh kelompok Zeyi dipenuhi dengan ketakutan Namun Zeyi mencoba yang terbaik untuk menenangkan kepanikannya Dia berkata kepada pasukannya Kalian semua tidak perlu takut dengan orang ini Saat mengalahkan Jiangya orang ini memiliki dua penjaga yang kuat Sekarang dia tidak mungkin mengalahkan kelompok kita dengan kekuatan dosian bintang tiga Ucap Zeyi Anda sangat percaya diri dengan kekuatan Anda Saya ingin melihat seberapa besar kekuatan yang Anda banggakan ini Ucap Xiaoyan Kata-kata yang diucapkan oleh Xiaoyan membuat wajah Zeyi benar-benar surat Segera Zeyi dia berkata dengan dingin Apakah Anda fikir di pihak kami hanya ada satu bintang empat? Ucap Zeyi Pada saat yang sama Wenqi berjalan ke samping Zeyi Segera aura bintang empat terpancar dari tubuhnya Ling Chen Ling Fei Jika kalian pergi sekarang mungkin saya masih memberi Anda kesempatan untuk hidup Ucap Wenqi memandang mereka berdua Mendengar itu Ling Chen dan Ling Fei tidak hanya mereka tidak pergi Justru mereka melangkah maju ke tempat Xiaoyan berdiri Kalian bisa menyerang jika ingin bertarung dengan benua lebih rendah Ucap Ling Chen Pada saat yang sama kekuatan Daoxian bintang tiga menengah terpancar dari tubuh Ling Chen dan Ling Fei Saudaraku Hari ini kita akan menunjukkan kekuatan tim kita yang sesungguhnya Biarkan mereka tahu jika kekuatan tim kita tidak lemah Ucap Ling Fei dan Ling Chen memancarkan aura Daoxian bintang tiga menengah Koloktuasi energi yang terpancar ini juga membuat Xiaoyan sedikit terpanah Tim ini sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa Ucap Xiaoyan tersenyum Xiaoyan apakah kita akan bergerak untuk membantu mereka Tanya Xiaoyan Saya akan mengurusi Zeyi Kalian bisa membantu kelompok Ling Chen menghadapi Wenqi dan yang lainnya Ucap Xiaoyan Semua orang mengangguk saat mendengar ini Segera semua orang memasuki medan pertempuran Pada saat yang sama Xiaoyan seperti bola meriam saat meledak ke arah Wenqi Daoxian bintang satu sangat berani menembak secara brutal Ucap Wenqi dengan ekspresi acu ta'acu Ini adalah hari kebahagiaanku menjadi seorang Daoxian Karena kamu tidak memberiku selamat maka akhir dari perjalananmu adalah mati Ucap Xiaoyan mengeluarkan jimat Black Mountain Ling Chen dan Ling Fei sangat terkejut melihat kejadian ini Xiaoyan benar-benar berani melakukan tindakan seperti itu Namun saat melihat gunung hitam yang membesar di tangan Xiaoyan Mereka sepertinya menyadari keberanian ini tidak hanya tindakan ceroboh Xiaoyan melemparkan Black Mountain berat ke arah Wenqi Wenqi mengeluarkan pedang emas yang disertai dengan Doki bintang 4 Ujung pedang berhasil menghalau Black Mountain Sosok Wenqi perlahan muncul dari balik gunung Dewa Hitam Matanya menyapu ke arah Xiaoyan saat berkata Apa hanya ini kekuatan sejati yang anda miliki? Ucap Wenqi Sebelum dia meluncurkan serangan kepada Xiaoyan Tiba-tiba dua serangan susulan menghantam ke arahnya Wenqi hanya bisa menarik tubuhnya menghindari dua serangan itu Xiaoyan tahu jika ini merupakan Long Yan dan Long Sitian Saudaraku, ayo kita selesaikan bajingan ini Ucap Xiaoyan dengan sangat bersemangat Dia langsung memimpin serangan ke arah Wenqi Tanpa memberikan Wenqi kesempatan untuk bernafas Long Yan dan Long Sitian menggelengkan kepalanya tanpa daya Setelah itu keduanya langsung menyusu Xiaoyan menjerat Wenqi ke dalam pertarungan yang sengit Di sisi lain, Ling Chen dan Ling Fei saling memandang kemudian bergabung dengan Xiaoyan menghadapi Wenqi Kedua tim ini sudah memasuki pertarungan yang sangat sengit Namun kedua belah pihak masih seimbang dalam hal kekuatan Meskipun Wenqi memiliki kekuatan dosian bentang empat Namun dia sama sekali tidak bisa menembus pertahanan Long Yan dan Long Sitian Di sisi lain di sekitar mata air kuno Xiaoyan memandang Zeyi dengan ekspresi acu-ta-acu Cahaya ungu hitam terpancar di dahi Zeyi Setelah itu pola seperti naga muncul dan sumber keabadian menyebar seperti kabur Hari ini saya ingin melihat bagaimana cara anda mengalahkan saya Ucap Zeyi dengan penuh keyakinan Ahura kegelapan segera menyebar di sekitar tubuh Xiaoyan Xiaoyan tersenyum saat mendengar kata-kata ini Di medan pertempuran hanya kekuatan yang berbicara Tidak ada gunanya mengatakan omong kosong di depan saya Ucap Xiaoyan, api surgawi melonjak dari tubuh Xiaoyan kegelapan di sekitar segera menyebar Zeyi menyepitkan mata saat menatap Xiaoyan Dia melangkah maju lalu berkata Siapapun yang berhasil membunuh seluruh tim Fairless akan bergabung dengan aliansi abadi secara langsung Apakah anda sudah mendengar berita ini? Tanya Zeyi Orang yang bergabung dengan aliansi abadi sudah ditakdirkan berumur pendek Ucap Xiaoyan Oh, sungguh kepercayaan diri yang luar biasa Jangan berpikir dengan bisa mengalahkan Jiangnya dan anda merasa bisa melawan aliansi abadi Di mata aliansi abadi anda hanyalah semut kecil yang tidak ada artinya Sekarang jika saya benar-benar membunuh anda Maka saya memiliki kesempatan bergabung dengan aliansi abadi Ucap Zeyi Xiaoyan tahu kekuatan aliansi abadi sangat kuat Tetapi mereka belum mencapai posisi kekuatan terkuat Di alam ini ruang yang tertinggi merupakan alam surga Raja Tianzang Yaitu guru Sun'er dan anaknya Namun alam surga tidak merekrut murid dan tidak pernah mengikuti kompetisi Sehingga alam surga menjadi misteri hingga saat ini Aliansi abadi pernah membuat masalah dengan alam surga Dan mereka benar-benar dihancurkan oleh kekuatan alam surga Setiap saat itu aliansi abadi tidak berani mempervokasi alam surga Sehingga keberadaan alam surga membatasi kesombongan aliansi abadi Setelah bencana itu aliansi abadi memulihkan kekuatan dan menjadi lebih kuat Mereka menunggu hari di mana ia dapat mengendalikan semua alam Xiaoyan lalu berkata Karena anda sudah mengatakan bahwa anda akan menjadi anjing aliansi abadi Hari ini saya pastikan bahwa anda mati di tempat ini Ucap Xiaoyan Setelah kata-kata itu jatuh api surga Ui menyegar seluruh ruang pelarian Zeyi Kita tentukan siapa yang masih berdiri teguh setelah pertarungan berakhir Saya akan memberitahumu bahwa kekuatan saya sudah menjadi dosian minta empat menengah Ucap Zeyi tertawa terbahak-bahak Capricorn defouring Teriak Zeyi Keterampilan domain tanpa bayangan Teriak Xiaoyan Bayangan penguasa suan yang berisi api dan guntur meledakkan dengan energi agung Di punggung Zeyi tiba-tiba bergetar hebat Dan gas ungu hitam keluar seperti letusan gunung Pada saat yang sama Capricorn terbentuk di belakang tubuhnya Dan Doki yang kuat terpancar dari Capricorn di belakangnya Bayangan Capricorn mengeluarkan suara mendesis Segera 10 ribu tanpa bayangan dihisap oleh kekuatan ini Bahkan seorang dosian minta empat tidak akan bisa menahan serangan ini Ucap Zeyi Saat ini Xiaoyan berdiri tegak dan melihat ke arah Capricorn Dia sadar jika ini merupakan serangan penuntut dari Zeyi Melihat bayangan Capricorn yang dipenuhi dengan energi kuat Telapak tangan Xiaoyan menciptakan puluhan teratai api Xiaoyan tidak berhenti di situ dan terus menciptakan teratai api dengan jumlah yang mengerikan Dalam waktu singkat kedua tangannya memegang 100 teratai api Kekuatan guntur dari tangan Xiaoyan juga mengalir di bawah kendalinya memasuki semua teratai api Hanya dengan pemikiran Xiaoyan semua teratai api meroket ke arah Capricorn Ledakan yang dahsyat terus bergembar di hutan yang gelap ini Gelombang energi yang terlihat dengan mata pelanjang membawa paksaan yang kuat dan menyebar dalam kegelapan Dimanapun gelombang energi itu lewat pohon-pohon raksasa berubah menjadi kehancuran Zeyi menatap Xiaoyan dengan ekspresi dingin Dia percaya jika bayangan iblis mampu mengalahkan Xiaoyan Di dalam kegelapan dua kekuatan yang dahsyat masih memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan Hutan yang tenang tiba-tiba bergetar hebat Pohon-pohon menjadi bubuk saat kedua serangan terus mengikis satu sama lain Bahkan banyak tim yang berlindung untuk menghindari fluktuasi energi yang kuat ini Di kegelapan hutan masing-masing kekuatan memandangi kedua sosok dengan mata yang bermartabat Pertarungan antara Xiaoyan dan Zeyi merupakan pertarungan yang sangat sengit Setelah beberapa saat mereka samar-samar dapat melihat sosok berapi-api memukul Capricorn dengan keras Dan bayangan Capricorn semakin transparan Saat ini Zeyi merasakan darah melonjak di tubuhnya Dia menggertakan gigi memandang Xiaoyan Pada saat yang sama sidik jari Zeyi tiba-tiba membentuk segel Kabut ungu hitam keluar dengan gila-gilaan kebayangan Capricorn Segera bayangan Capricorn tiba-tiba membengkak Saat Xiaoyan melihat bayangan Capricorn yang terbentuk Kelapak tangannya memancarkan cahaya ungu Zijin furi Teriak Xiaoyan Kekuatan Xiaoyan tiba-tiba melonjak dengan pesat Segera dia membombardir bayangan Capricorn dengan bola api guntur Energi sombong yang terpancar dari api dan guntur membuat Capricorn dipenuhi dengan retakan Siap Sekarang saya harus meledakan Capricorn ini ke tubuh bayangan itu Ucap Zeyi Ketika Xiaoyan memberikan pukulan terakhir Tiba-tiba Capricorn membengkak dan meledak ke tubuh Xiaoyan Ledakan energi yang dasyat menyapu tubuh Xiaoyan Bahkan radius 50 mil benar-benar rata oleh badai energi ini Zeyi tertawa terbahak-bahak saat melihat adegan ini Saya akhirnya bisa membunuh orang ini dengan tangan saya sendiri Bisa membunuhmu maka aliansi abadi akan memberiku posisi yang bagus Sekarang semua orang akan tahu bahwa pemimpin Fairless berakhir di tanganku Ucap Zeyi tertawa dengan suara serat Kejadian ini menarik perhatian tim Fairless Mereka memandang kabut ungu hitam dengan ekspresi yang cemas Zheng Hui yang melihat ini dia berkata Orang itu sangat percaya diri hingga menjadi seperti orang gila Jika Xiaoyan jatuh di tangan Daoxian bintang 4 Aku tidak mungkin memberikan semua kepercayaanku kepadanya Ucap Zheng Hui tertawa cikikikat Semua tim Fairless merasa lega ketika mendengar kalimat Zheng Hui Itu menunjukkan bahwa Xiaoyan tidak memiliki masalah Di sisi lain Zeyi masih tertawa lebar dengan kemenangannya Sebelum dia akan bergegas turun tiba-tiba dia mendengar suara dingin di belakangnya Daoxian bintang 4 Apakah hanya begini kekuatannya? Ucap Xiaoyan Zeyi merasakan krisis hidup dan mati saat mendengar suara Xiaoyan Sebelum dia akan bereaksi tiba-tiba sebuah kepalan tangan menembus perutnya Dia dengan sangat berat menundukkan kepalanya hanya untuk melihat kepalan tangan Dengan nyala api surgawi keluar dari perutnya Pada saat yang sama tangan Xiaoyan diputar Segera api surgawi membakar tubuh Zeyi hingga ketiadaan Setelah tubuh Zeyi hancur tangan Xiaoyan meraih cahaya tipis Itu adalah jiwa Zeyi yang mencerit kesakitan Xiaoyan tidak memiliki ekspresi kasihan di wajahnya Dia langsung membakar jiwa Zeyi menjadi abu dan menyegal jiwanya di dalam botol hiok Kekalahan Zeyi benar-benar berubah keadaan Sekarang tim Zeyi dipenuhi dengan keputus asaan Wajah Wenqi dipenuhi dengan ketakutan Dia tahu jika Zeyi dikalahkan maka seluruh tim mereka benar-benar binasa Banyak orang yang menyaksikan pertempuran ini saling memandang Mereka tidak menyangka nasib Zeyi sama seperti Jiangya Pada saat ini Wenqi mengatur seluruh tim untuk mundur secepat mungkin Hanya ini satu-satunya jalan untuk selamat dari kematian Segera puluhan orang menghilang ke dalam hutan gelap dengan sangat cepat Ling Chen dan Ling Fei secara alami tidak akan membiarkan mereka pergi Saat semua orang ingin mengejar Wenqi tiba-tiba mereka dihentikan oleh Xiaoyan Tidak perlu mengejar mereka Sekarang mereka sudah seperti tubuh tanpa kepala Mereka sama sekali tidak membahayakan kita Sekarang yang perlu kita lakukan sesegera mungkin menyerap mata air kuno lima warna Sangat penting meningkatkan kekuatan untuk bertahan di kompetisi ini Ucap Xiaoyan Semua orang menganggupkan kepalanya Pada saat yang sama Xiaoyan mempersilahkan tim Ling Chen untuk menyerap mata air lima warna Namun Ling Chen memandang Xiaoyan lalu berkata Saudara Xiaoyan Mata air lima warna merupakan milik anda sepenuhnya Saya sama sekali tidak berat memiliki setengah dari mata air lima warna ini Ucap Ling Chen Apa yang anda katakan? Kami berjuang bersama dan akan menikmati bersama Tidak perlu bersikap seperti itu kepada saya Ucap Xiaoyan Ling Chen dan Ling Fei benar-benar tertegun saat mendengar kata-kata ini Mereka membungkuk dengan hormat kepada Xiaoyan Sekarang anda dapat dengan tenang menyerap mata air lima warna Ucap Xiaoyan Segera setelah itu seluruh tim memasuki mata air lima warna untuk menyerap sumber keabadian Scene berganti Di atas puncak pohon raksasa sosok Yeji yang perlahan mengangkat kepalanya Ada jejak noda darah di wajahnya yang dingin Itu menunjukkan bahwa dia sudah membantai banyak orang di hutan gelap ini Dia berkata Tim Ferlus Cepat atau lambat kita akan bertemu Pada saat itu saya akan menghancurkan anda sepenuhnya Ucap Yeji yang Dia selalu merasa malu saat memikirkan kekalahannya di kelelangan Wajah Yeji yang berangsur-angsur sangat dingin Dia berkata kepada semua pasukannya Ayo pergi Kita akan mencari tim Ferlus Ucap Yeji yang Segera setelah itu tim aliansi abadi memasuki kedalaman hutan Dan film pun berakhir Terima kasih sudah dengerin Nova sampai akhir ya Sampai jumpa Lanjutkan dari cerita sebelumnya Di sisi lain di kegelapan hutan Fantasi sosok Yueli berjalan dengan menyanyikan lagu Dia melangkah maju dengan tangan bergerak ke depan dan ke belakang Terlihat beberapa mata tersembunyi di balik pohon yang sedang mengintainya Tak banyak sosok-sosok itu memiliki niat buruk kepada Yueli Setelah berjalan lebih dalam di hutan yang gelap ini Beberapa sosok itu langsung menyerbunya Yueli menghentikan langkahnya dan memandangi beberapa orang ini Ketua dari kelompok itu berkata Gadis kecil Ini bukan tempat yang bisa kamu kunjungi Di hutan gelap ini terdapat banyak hantu yang mengerikan Lebih baik jika kamu mengikuti paman ini Ucap sosok itu menjilat bibirnya Apa yang ditakutkan dengan hantu? Saya memiliki banyak teman hantu dan mereka semua tidak menakutkan Ucap Yueli Sosok itu menyeringit saat mendengar kalimat Yueli Dia tidak ingin membuang-buang waktu lagi dan langsung bergerak menangkap Yueli Namun sebelum dia bisa melangkah maju Tiba-tiba telapak tangan Yueli memancarkan cahaya dan sabit besar muncul di tangannya Sabit besar bergoyang lembut dan sosok di depannya sudah terbelam menjadi dua Puluhan orang bawahannya langsung terbelalak melihat komandannya mati dalam sekejap mata Mereka langsung menyerbu ke arah Yueli secara bersamaan Namun telapak tangan Yueli tiba-tiba melengkung di udara Segera semua orang terpotong oleh sabit besar Terlalu lemah Ini benar-benar membosankan Ucap Yueli melanjutkan berjalan sambil bernyanyi lagi Di luar kompetisi sosok Jiujun dan Kijun yang menyaksikan adegan ini di cermin cahaya Sontak ekspresi mereka sangat jelek Kekuatan macam apa yang dimiliki gadis ini? Bahkan 10 orang mati dengan sangat cepat Ucap Kiujun menelan ludahnya Sepertinya kita sudah memasukkan monster yang mengerikan Ucap Jijun dengan ekspresi pahit Semua orang merasakan kengerian saat melihat adegan ini Para kandidat lain tampaknya akan dibenasakan oleh leluhur kecil Yueli Sin berganti di kelompok Xiaoyan Pada saat ini dia duduk melakukan penyerapan mata air lima warna Dia perlahan-lahan membuka matanya melirik hutan gelap di sekitar Dia merasakan keberadaan seseorang yang sedang mengawasinya Xiaoyan menungus dingin lalu berkata dengan suara mengemak Pergi dari sini dalam hitungan lima nafas Kalau tidak, saya tidak keberatan untuk membuat nasib kalian seperti Ziyi Ucap Xiaoyan mengemak Suara Xiaoyan perlahan menyebab di kegelapan hutan Dan memasuki telinga mereka yang sedang mengintai Mereka saling memandang sebelum pada akhirnya buru-buru menghilang dengan sangat cepat Kematian Ziyi membuat banyak kekuatan memikirkan konsekuensi saat menghadapi tim ini Setelah pasang mata menghilang Xiaoyan tersenyum kecil merasakan peningkatan kekuatannya Saat ini dia menerobos ke Daoxian bintang tiga menengah Terobosan ini membuat Xiaoyan merasakan kekuatan yang luar biasa Ling Chen dan Ling Fei juga terkejut saat merasakan fluktuasi energi Xiaoyan Mereka selalu berfikir jika Xiaoyan menyembunyikan kekuatannya Namun sekarang Xiaoyan sudah membuktikan bahwa dia benar-benar membunuh Ziyi dengan Daoxian bintang tiganya Kekuatan orang ini benar-benar tidak seperti yang ada di permukaan Gumam Ling Chen mengelah nafas tak berdaya Dalam perlindungan Xiaoyan banyak kekuatan lainnya tidak berani melakukan gerakan Sehingga kelompok Ling Chen dan Ling Fei dapat dengan bebas melakukan penyerapan mata air lima warna Setelah menyelesaikan penyerapan mata air kuno lima warna Mereka berdua menangkupkan tangan ke Xiaoyan Mereka berkata, saudaraku terima kasih atas bantuan yang anda berikan kepada kami Kali ini kita akan berpisah di sini Semoga kelompok anda akan menemukan keberuntungan Ucap Ling Chen dan Ling Fei Xiaoyan juga menangkupkan tangan lalu berkata Kalian harus bertahan di kompetisi ini Saya berharap kita dapat bertemu di babak berikutnya Ucap Xiaoyan tersenyum Setelah mendengar kata-kata itu Ling Chen dan Ling Fei mengangkupkan kepalanya Mereka berbalik membawa kelompoknya kemudian menghilang di hutan yang gelap Xiaoyan mengeluarkan peta dari dalam cincin penyimpanannya Saat ini mereka hanya menempuh setengah perjalanan Masih ada jarak yang sangat jauh untuk mencapai pusat Zheng Hui lalu berkata Xiaoyan saya merasa banyak tatapan permusuhan dari orang-orang yang bersembunyi di kegelapan hutan Ucap Zheng Hui Sepertinya hadiah yang dijanjikan oleh aliansi abadi membuat banyak tim menjadi gila Ucap Xiaoyan Saat bertarung melawan Zai tidak dilakukan lagi identitas Xiaoyan telah terungkap Sehingga banyak tim lain mulai mengawasi pergerakan tim Fairless Dan mengambil kesempatan untuk membunuh tim Fairless Jika mereka berhasil membunuh tim Fairless maka mereka akan bergabung dengan aliansi abadi Dengan begitu benua mereka mendapatkan metode pelatihan khusus dan sumber daya yang melimpa Dapat dipastikan kekuatan mereka akan jauh lebih kuat dan menjadi ekspetensi kekuatan kelas atas Sekarang pernyataan dari aliansi abadi membuat tim Fairless menjadi sasaran banyak kekuatan Terutama kekuatan yang berada di kelas menengah Tetapi Xiaoyan menunjukkan kekuatan dan sikap dominan Sehingga mereka yang memiliki kekuatan di bawah bintang 4 tidak berani menyerah Di bawah kepemimpinan Xiaoyan tim Fairless menyelusuri hutan lebih dalam Di sepanjang jalan mereka tidak menemukan mata air kuno Hanya ada mata air tiga warna dan sebagian besar sudah ditempati oleh kekuatan lain Setelah menelusuri kegelapan hutan untuk waktu yang lama Kelompok Xiaoyan melihat tanah hitam terbentang luas di depannya Ketika berada di tanah ini Xiaoyan mengawasi daerah sekitar dengan kekuatan jiwa Dia mengidentifikasi pertarungan yang sangat intens di sekitar tempat ini Tim Fairless mengambil jalan sisi kiri untuk menghindari pertarungan yang meletus Terlebih lagi tim Fairless telah diincar oleh banyak kekuatan Oleh karena itu dia mempertimbangkan kemungkinan terburuk dan memilih menghindar untuk sementara waktu Saat melewati tanah hitam ini Xiaoyan melihat banyak lubang yang tak terhitung jumlahnya Lubang-lubang ini adalah yang disebut rumah gua legendaris 5000 rumah gua legendaris adalah sesuatu yang diatur oleh Hong Meng Yang merupakan akhir dari perjalanan dunia fantasi Di tempat itu tim Fairless pasti bertemu dengan aliansi abadi Pertarungan berdarah akan dimulai dari tempat ini Pada saat ini tim dari aliansi abadi menduduki peringkat pertama setelah membunuh jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya Di atas langit memberi tahuan tentang pembunuhan yang dilakukan oleh aliansi abadi terdengar dari waktu ke waktu Orang yang tewas di tangan mereka telah mencapai ribuan orang Itu membuat banyak kekuatan lain menghindari pasukan ini Aliansi abadi digambarkan sebagai kengerian bagi banyak kekuatan Siapapun yang bertemu dengan tim ini pasti semuanya terbunuh Perlaku sombong dan kejam seperti ini telah membuat banyak tim lain berkecil hati Meskipun Xiaoyan bertindak kejam saat bertarung Tetapi dia bukan orang yang membunuh tanpa pandang bulu Tangan Yejiang telah membunuh banyak orang Dia telah berjalan di atas tumpukan mayat di sepanjang jalan Saat ini tim Fairless terus menerus bergerak untuk mencari mata air enam warna Untuk menghadapi tim Yejiang mereka harus meningkatkan kekuatan Kalau tidak mereka tidak akan mampu melawan Yejiang Di pihak Yejiang terdapat dua dosian bintang lima Sangat mustahil bertarung dengan kekuatan tim seperti itu Saat menelusuri hutan gelap tiba-tiba Xiaoyan merasakan fluktuasi energi mata air kuno Hal yang mengejutkan bahwa fluktuasi ini merupakan mata air kuno enam warna Yang secara alami akan meningkatkan kekuatan tim Fairless secara signifikan Keberuntungan kita memang terlalu bagus Kita akhirnya menemukan mata air enam warna Ucap Xiaoyan Semua orang di tim Fairless menunjukkan senyum yang sangat memuaskan Ketika semua orang bersemangat untuk melompat ke mata air enam warna Tiba-tiba Xiaoyan dan Zheng Hui saling memandang hampir pada saat yang sama Keduanya terkejut merasakan kekuatan tersembunyi di sekitar mereka Sepertinya mata air enam warna hanya jebakan Ucap Xiaoyan Pada saat yang sama Xiaoyan menatap di kejauhan dengan dingin Xiaoyan sebelumnya tidak merasakan sesuatu yang salah Bahkan dia menggunakan kekuatan jiwa untuk mendeteksi dengan hati-hati Tetapi dia tidak menemukan kelainan di sekitar mereka Jelas orang-orang ini bersembunyi sangat dalam dan menjaga jarak tertentu Sehingga baik Xiaoyan maupun Zheng Hui tidak bisa merasakan kehadiran mereka Di hutan yang gelap sosok kurus perlahan-lahan muncul menuju tim Fairless Dia bernama Feitian yang merupakan ketua kelompok Saya tidak menyangka ada dua kekuatan jiwa yang mencapai alam suci di tim ini Itu sedikit mengejutkanku Ucap Feitian dengan senyum aneh di sudut mulutnya Saat sosok ini muncul Xiaoyan merasakan penindasan yang kuat Jelas orang ini memiliki kekuatan yang cukup kuat Bahkan kekuatan Ziyi sebelumnya tidak memiliki pengaruh apapun terhadap tubuh Xiaoyan Feitian memandang King Moar dan Tianning dengan mata berapi-api Dia menjulurkan lidahnya lalu berkata Aku sudah mencicipi banyak wanita cantik dalam hidupku Tetapi aku belum pernah melihat wanita secantik ini Ucap sosok Feitian Jika kamu ingin kematian maka aku tidak keberatan mengabulkannya Ucap Xiaoyan Feitian memandang Xiaoyan dengan acu tak acu Dia berkata Hanya Dao Xian bintang tiga berani sombong di depan sekte bulan Benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan luasnya bumi Ucap Feitian yang ternyata berasal dari sekte bulan Mendengar itu Dingyuan terkejut Sebelum memasuki kompetisi ini Ayah Dingyuan memberi informasi tentang kelompok bejat ini Dia berkata kepada Xiaoyan Xiaoyan Sebelumnya ayahku memberitahuku bahwa kita harus waspada oleh sekte bulan Menurut informasi orang ini telah menembus dosian bintang 4 Orang ini banyak menculik wanita-wanita cantik dan banyak benua tengah yang ingin membunuhnya Tetapi dia dilindungi oleh benua atas sehingga alam tengah tidak bisa berbuat apa-apa Ucap Dingyuan Sekte bulan ya Ucap Xiaoyan dengan suara pelan Apakah kamu ketakutan sekarang? Tenang Jika kamu memberikan seluruh wanita di belakangmu maka aku akan membiarkanmu hidup dan memberikan mata air 6 warna Apakah kamu senang dengan kemurahan hati dari tuan muda ini? Ucap Feitian Mendengar itu Xiaoyan tertawa terbahak-bahak Segera aura membunuh yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya Xiaoyan lalu berkata Tawaran yang kau ucapkan mungkin berlaku kepada bocah berusia 3 tahun Jika kamu menginginkan wanita maka kamu dapat menemukan wanita itu di neraka Orang sepertimu tidak bisa dibiarkan hidup terlalu lama Hari ini aku pastikan untuk menghapus orang yang tidak berguna sepertimu Ucap Xiaoyan dengan senyum dingin di sudut mulutnya Setelah mengatakan itu dia mengedipkan mata pada Zheng Hui Zheng Hui segera menyadari bahwa pertarungan ini akan meletus Segera dia mengeluarkan batu jiwa dan bersiap-siap menggunakan kekuatan ilusi Sekelompok orang dari dunia rendah sangat berani menceramahiku Bahkan jika kamu berasal dari benua atas kamu masih mati di tanganku Ucap Feitian Api surgawi melonjak dari tubuh Xiaoyan Dengan cepat api surgawi membentuk penguasa suan api Pada saat yang sama di antara kedua tangan Feitian muncul duri-duri tajam Xiaoyan memandang Feitian dan pasukannya yang berjumlah lusinan orang Setelah itu pilar api terbentuk menghantam kerumunan tim sekte bulan Hantaman pilar api menyebabkan tanah di area sekitar menjadi hangus Lusinan orang dengan cepat menghindari hantaman pilar api Feitian juga bergerak dengan cepat dan sosoknya berkedip ke samping Senjata yang tidak buruk Aku merasakan adanya teknologi Minghe pada senjatamu Meskipun aku tidak tertarik namun jika itu dijual setidaknya bisa laku mahal Ucap Feitian tertawa Setelah itu matanya menjadi sangat ganas Karena Xiaoyan memiliki teknologi Minghe itu berarti Xiaoyan memiliki banyak hal yang berharga di tangannya Pada saat yang sama dia melihat lencana pedang emas di dada tim Fairless Ini membuktikan jika mereka merupakan eselon pertama Aku tidak mendunga kekuatan dosian bintang tiga sebenarnya eselon pertama Apakah kamu mengikuti kompetisi dari pintu belakang? Ucap Feitian Apakah sekarang kamu takut? Ucap Xiaoyan tersenyum Sungguh orang dengan lidah yang tajam Aku akan merobek tubuhmu menjadi ratusan keping Ucap Feitian Segera setelah itu Feitian melayang di udara Dia memberikan isyarat kepada semua pasukannya dengan satu tangan Puluhan orang yang ada di bawah langsung menyerbu ke arah Xiaoyan Pada saat yang sama Xiaoyan melayang di udara menghadapi Feitian Dia juga memberikan isyarat kepada tim Fairless untuk menyerbu Longyan, Nong Sitian dan Xiao Zhan bergerak maju menghadapi puluhan orang itu Dengan gelombang air yang diciptakan oleh Qian Ning Pergerakan puluhan orang itu menjadi lamban secara signifikan Setelah banyak yang menerobos kedosian Kekuatan yang ditampilkan tim Fairless sangat mengerikan Itu setidaknya mampu mengimbangi kelompok lain Bahkan jika terdapat kesenjangan di antara dua belah pihak Di sisal lain Zheng Hui segera menciptakan fantasi untuk membantu Dengan terciptanya fantasi ini tim Fairless mendapatkan sedikit keuntungan Pada saat ini pertempuran sudah memasuki tahap yang intens Kedua tim masing-masing menunjukkan kartu truf mereka sendiri Pertarungan Xiaoyan dan Feitian di udara juga memasuki tahap sengit Masing-masing menunjukkan teknik domen yang sangat kuat Xiaoyan juga mengaktifkan tubuh Dewa Guntur saat menghadapi lawan yang lebih kuat Duri misterius, teriak Feitian Ribuan duri segera tercipta memenuhi langit Aura dingin yang terpancar dari duri-duri ini mampu mengoyak udara di sekitar 10 ribu tanpa bayangan Teriak Xiaoyan Gerakan Xiaoyan sangat cepat dan membentuk ribuan bayangan pengasasuan Itu beroket secara bersamaan membombardir duri energi yang tak terhitung jumlahnya Segera ledakan di langit juga disadari oleh beberapa tim lainnya yang cukup jauh dari medan tempur Duri-duri tajam dengan aura dingin mampu menahan ratusan penguasa suar Itu segera menuju ke tempat Xiaoyan berdiri Xiaoyan menyipitkan mata saat melihat duri-duri ini Serangan ini sangat sederhana tetapi memiliki kekuatan yang besar Hanya dengan pemikiran Xiaoyan teratai api dengan cepat terbentuk di tangannya Itu dilemparkan memblokir duri-duri energi yang meroket ke arahnya Terhati api yang mengandung suhu panas ekstrim mampu menelan ribuan energi duri Dan film pun berakhir Terima kasih udah dengerin Nomba sampai akhir ya Sampai jumpa Lanjutkan dari cerita sebelumnya Hanya dengan pemikiran Xiaoyan teratai api dengan cepat terbentuk di tangannya Itu dilemparkan memblokir duri-duri energi yang meroket ke arahnya Teratai api yang mengandung suhu panas ekstrim mampu menelan ribuan energi duri Segera setelah itu Xiaoyan mengaktifkan tubuh guntur dan tubuh api Xiaoyan tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan semua kekuatannya Dia ingin mengadu kekuatan kukulan dan kecepatan Menarik Kamu ingin bersaing kecepatan denganku? Uncek Fetian Setelah kata-kata itu jatuh sosok Fetian tiba-tiba menghilang Segera dia muncul di depan Xiaoyan dan memberikan serangan sangat cepat Dalam serangan ini Xiaoyan bisa menghindarinya dengan mudah dan memberikan serangan balasan Di atas langit kedua sosok itu bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat Setiap pergerakan mereka hanya meninggalkan after image Dalam waktu singkat keduanya telah bertukar pukulan selama ratusan putaran Saat ini wajah Fetian dipenuhi dengan memak Jelas dia menderita pukulan dari Xiaoyan Meskipun wajah Xiaoyan tidak ada lebam tetapi tubuhnya meneteskan darah dan amoron dipenuhi lubang Aku tidak menyangka dausian bintang tiga memiliki kecepatan seperti itu Uncek Fetian Setelah selesai berbicara dia mengaktifkan kekuatan jiwa Kekuatan yang tampaknya tak terlihat ini cukup untuk menghancurkan jiwa lawan Di sisanya kekuatan jiwa Xiaoyan sudah berada di ranah suci Secara alami dia sama sekali tidak khawatir sedikit pun Saat kekuatan jiwa tingkat suci keluar Dua kekuatan tak terlihat mengguncang area di sekitar Angin kencang tercipta ketika kedua kekuatan saling menghancurkan Selama pertarungan jiwa ini Kedua sosok itu hanya berdiri di udara tanpa menggerakkan tubuhnya Setelah kedua kekuatan jiwa ditarik Tiba-tiba mereka memuntahkan setegung darah Mata keduanya sangat merah dan nafas mereka terengak-engak Mengejutkan Bahkan kekuatan jiwamu begitu kuat Uncek Fetian Dalam menterokan kekuatan jiwa antara Xiaoyan dan Fetian Tampaknya kedua belapian mendapatkan hasil imbang Aku akui kamu memang memiliki kemampuan Namun akhir kemenangan dari pertarungan ini masih akan menjadi milikku Kamu cukup hebat dan tidak masalah jika aku menggunakan teknik bertarung yang baru saja aku dapatkan dari fantasi ini Uncek Fetian Setelah selesai berbicara sumber energi keabadian berfluktuasi dari tubuh Fetian Ketika Xiaoyan merasakan fluktuasi ini matanya sedikit menyusur Jelas teknik bertarung ini memiliki kekuatan yang luar biasa Aku tidak menyangka orang ini memperoleh teknik bertarung yang begitu kuat disini Gumam Xiaoyan Awalnya Xiaoyan berpikir bahwa hutan fantasi ini hanya memiliki tempat rahasia seperti mata air kuno Tetapi dia tidak menyadari jika fantasi ini menyembunyikan banyak hal yang baik Di sekitar tubuh Fetian awan kabut hitam berlama-lama dan berubah menjadi sosok Fetian Kelon yang tercipta itu memiliki kekuatan yang sebanding dengan tubuh aslinya Bahkan Xiaoyan sama sekali tidak dapat membedakan yang asli dari keduanya Keterampilan domain avatar iblis Teriak Fetian Segera kedua tubuh berubah menjadi kilatan cahaya yang melesat ke arah Xiaoyan Sosok itu sangat cepat dan kedua tangan mengularkan duri-duri tajam Duri gandam menembus kegelapan dan berhasil menghantan tubuh Xiaoyan Menerima serangan ini sosok Xiaoyan terpentah ke belakang menabrak pohon raksasa dengan sangat keras Bahkan amor roh di tubuhnya hancur dengan kekuatan yang dahsyat ini Hahaha bagus Kamu adalah lawan pertama di fantasi ini yang membuatku sedikit menerita Ucap Xiaoyan perlahan-lahan berdiri menyeka darah yang keluar dari mulutnya Mobil mata Xiaoyan berubah menjadi warna ungu dengan api surgawi yang melayang Segera kekuatan jiwa agung mengidentifikasi kedua sosok Fetian Sudah ditemukan Ucap Xiaoyan dengan suara pelan Begitu kata-kata itu jatuh dengan Xiaoyan memancarkan cahaya ungu Gelabang mengerikan meresap dari kepalan tangan Xiaoyan Fetian dipenuhi ketekejutan saat merasakan kekuatan Xiaoyan Zijin Furi Teriak Xiaoyan Mata Xiaoyan memancarkan api ungu yang mempesona Sumber keabadian melonjak dengan gila-gilaan Nafas Xiaoyan terus melonjak Momentum yang terpancar semakin kuat dan kuat Meskipun aku tidak tahu teknik apa yang kau gunakan Kekuatanmu yang sebenarnya hanyalah dausian bintang tiga menengah Karena itu matilah Teriak Fetian Fetian sekali lagi meluncurkan serangan kepada Xiaoyan Dua kepalan yang kuat meroket ke arah Xiaoyan berdiri Xiaoyan juga mengayunkan tinjunya yang terbungkus dengan api surgawi Saat kedua tinju saling menghantam gelombang kejut tersebar dengan cepat Bahkan pohon-pohon raksasa disekitar hancur oleh gelombang ini Kali ini Xiaoyan menggunakan warisan yang diberikan dari Dewa Guntur Setelah menggabungkan kekuatan api surgawi dan guntur Kekuatannya mencapai tingkat yang sangat mengejutkan Pada saat yang sama Xiaoyan mengeluarkan suantian dari botol giyok Itu adalah pil yang diciptakan langtian untuk meningkatkan kekuatan sementara waktu Setelah mengkonsumsinya dalam sekejap mata Xiaoyan sudah mencapai dausian bintang empat puncak Energi yang terpancar dari tubuh Xiaoyan bahkan melebihi kekuatan Fetian Wajah Fetian sangat pucat melihat peningkatan ini Dia mulai merasakan sedikit kepanikan saat menghadapi Xiaoyan Meskipun kekuatanmu telah ditingkatkan Selama aku dapat menahan seranganmu maka pemenang dari pertempuran ini masih menjadi milikku Teriak Fetian Xiaoyan tersenyum saat mendengar ini Segera dia menciptakan seratus lotus api di tangannya Sosok Fetian juga mengeluarkan serangan yang ganas Duri tajam dengan aura dingin menyatu di kedua tangannya Segera setelah dua sosok Fetian meroket secara langsung ke arah Xiaoyan Dalam menghadapi serangan kedua sosok itu Xiaoyan sama sekali tidak menghindar Satu pukulan dengan 50 trate api meledak ke arah Fetian dan kloningnya Saat kedua sosok terpisah Xiaoyan bisa membedakan antara keduanya Pada saat yang sama Xiaoyan berkedip melesat ke arah Fetian yang asli Tangannya yang membawa 50 trate api menuju ke arah Fetian yang asli Kecepatan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh Fetian Segera dia menciptakan prisai Duri yang sangat tebal Ketika trate api menghantam prisai Duri tebal Hutan yang gelap tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya Suara teredam dari tabrakan itu membuat semua mata memandangnya dengan ngeri Udara di sekitar memancarkan suhu yang membuat orang merasakan panas yang luar biasa Momentum yang menakutkan membuat hutan bergetar Prisai Duri yang membungkus Fetian runtuh dan darah segar menyembur dari mulutnya Pada saat ini kloning Fetian juga berada di dekatnya Sebelum dia bisa mengatur nafasnya tiba-tiba sosok Xiaoyan membesar di matanya Kedua tinju yang menyala api surgawi dan listrik itu diayunkan ke arah keduanya Kekuatan yang terpancar dari tinju Xiaoyan meledak di sekitar tubuh Fetian Kedua sosok terbang secara bersamaan ke belakang Sesaat kemudian keduanya menstabilkan tubuhnya Saat mengkonsumsi suantian dan kekuatan Xiaoyan meningkat secara pesat Sekarang dia dapat dengan mudah membedakan di antara keduanya Setelah mengunci sosok Fetian yang asli Sosok Xiaoyan meleset dengan metode seperti hantu Dalam sekejap sosok Xiaoyan sudah berada di depan Fetian Pada saat yang sama dia meninggalkan suara bisikan di telinganya Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengambil wanita-wanitaku Ucap Xiaoyan Tangan Xiaoyan menghantam dada Fetian dengan satu pukulan Tubuh Fetian meleset ke bawah menabrak tanah dan menciptakan lubang dalam Fetian menyemburkan darah segar dan pandangannya mulai burang Dia berjuang untuk berdiri dengan nafas yang sangat lemah Saya mengakui kekalahan Selama anda mengampuniku aku akan memberikan teknik domain dan mata air enam warna ini Ucap Fetian dengan suara memohon Sebelum kata-kata itu selesai Penguasa suan api menghantam kepala Fetian tanpa peringgatan apapun Tubuhnya langsung hancur menjadi pecahan daging di lubang besar ini Setelah kematiannya jiwa Fetian ingin pergi untuk melarikan diri Namun sebelum dia bisa melakukannya Kekuatan hisap dari tangan Xiaoyan menariknya Dia membakarnya dengan api surgawi kemudian memasukkan ke dalam botol dia Xiaoyan mengambil cincin penyimpanan Fetian yang terdapat teknik domain avatar Barang yang sangat bagus Ucap Xiaoyan tersenyum Tiba-tiba sebuah suara Zanlo terdengar di benak Xiaoyan Teknik bertarung ini merupakan teknik yang sangat kuat Avatar yang tercipta memiliki kekuatan yang sama dengan tubuh utama Keterampilan bertarung ini sudah jatuh ke tangan orang yang salah adalah sesuatu yang sangat memalukan Ucap Zanlo Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata Zanlo Teknik ini berasal dari benua atas dan memiliki reputasi yang sangat gemilang Teknik ini dibagi menjadi tiga tingkatan Tingkat pertama Anda mampu menciptakan satu avatar Tingkat kedua mampu menciptakan dua avatar Dan tingkat ketiga mampu mencapai segalanya Tingkat tingkatan ini sangat sulit mencapainya Jika kamu mampu mencapai tingkat ketiga maka kamu bisa menciptakan avatar tanpa batas Ucap Zanlo Zanlo Xiaoyan tersenyum bahagia mendengar penjelasan dari Zanlo Kali ini dia benar-benar sudah mendapatkan harta yang sangat istimewa Jika dia mampu menciptakan avatar tanpa batas Maka dia sangat mudah mengalahkan musuh-musuhnya Suara Zanlo sekali lagi terdengar Dengan kekuatan Anda saat ini menciptakan satu avatar membutuhkan sumber keabadian yang sangat besar Setidaknya Anda membutuhkan 70% sumber keabadian dari tubuh asli Anda Ucap Zanlo Xiaoyan sedikit mengerutkan kening saat mendengar ini Konsumsi yang dibutuhkan avatar ini benar-benar di luar dugaannya Hanya menciptakan satu avatar membutuhkan 70% sumber keabadian Jenis konsumsi ini benar-benar mengerikan Namun avatar ini jenis langkah pembunuhan yang kuat Mampu membingungkan lawan dan memberikan serangan kejutan yang kuat Jika lawan tidak hati-hati maka langkah ini bisa membunuh dengan cepat Pada saat ini Xiaoyan mulai turun dan berjalan menuju tim Fairless Setelah mengambil teknik domain avatar dia melemparkan cincin penyimpanannya ke arah dingyue Secara alami banyak hal-hal baik yang ada di dalam cincin penyimpanan vetian Di sini tim Fairless dan tim Bulan masih dalam pertempuran yang sengit Ketika sosok Xiaoyan muncul seketika ekspresi orang-orang dari tim Bulan berubah Pertempuran sudah berakhir Ucap Xiaoyan Kata-kata yang dilontarkan oleh Xiaoyan seperti petir yang menyambar telinga mereka Pemimpin Fei dikalahkan Tidak mungkin bagaimana bisa pemimpin Fei dikalahkan Ucap Tim Bulan Saat melihat senyum di wajah Xiaoyan mereka bisa mengkonfirmasi jika pemimpin mereka benar-benar dikalahkan Xiaoyan yang dipenuhi dengan luka sangat senang melihat kemenangan Xiaoyan Cepat selesaikan orang-orang ini Kita tidak memiliki banyak waktu untuk bermain-main dengan mereka Ucap Xiaoyan Setelah kata-kata Xiaoyan jatuh sosoknya melesat ke sana kemari memenggal kepala beberapa prajurit sekte Bulan Seluruh tim Bulan yang tersisa dipenuhi ketakutan Mereka terhuyung-huyung mundur dan ingin melarikan diri dari pertempuran Namun Xiao Zhan tidak membiarkan mereka kabur dari tempat ini Segera sosok Xiao Zhan berkedip dan Gunung Dewa Hitam dilemparkan ke arah kelompok itu Teriakan penuh kesedihan terpancar dari kegelapan hutan Setelah membunuh seluruh kelompok Tim Bulan Xiaoyan memerintahkan semua orang untuk memasuki mata air enam warna Semua orang mengembuskan nafas lega kemudian memasuki mata air enam warna Saat berada di mata air enam warna Xiao Zhan melihat dua sosok Xiaoyan Namun sosok itu mengedipkan mata ke arah Xiao Zhan Tiba-tiba jeritan yang keras dari Xiao Zhan terdengar di sekitar mata air enam warna Xiao Zhan mundur beberapa langkah dan memandang dua sosok Xiaoyan dengan ngeri Xiaoyan yang duduk di mata air enam warna melambaikan tangan dengan nembut Cloning Xiaoyan berubah menjadi gumpalan cahaya dan menghilang Xiaoyan Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa tiba-tiba terdapat dua Xiaoyan? Tanya Xiao Zhan Ini merupakan teknik bertarung tingkat domain yang saya ambil dari Feitiya Ucap Xiaoyan dengan tersenyum cerah Segera setelah itu semua orang tertawa melihat wajah pucat Xiao Zhan Saat ini Xiao Zhan seperti bayi yang melihat hantu Xiao Zhan merasa malu ditertawakan oleh seluruh kelompoknya Qian Ning juga tertawa saat melihat kejadian ini Dia tidak menyangka kekasihnya yang sangat keras dan pemberani ketika menghadapi musuh sebenarnya pendakut dengan hantu Xiaoyan juga tersenyum memandangi mereka bercanda Setidaknya ini menjadi obat untuk fikiran yang tegang oleh pertempuran baru-baru ini Pada saat yang sama Xiaoyan perlahan-lahan menutup matanya dan menyerap mata air enam warna Lingkaran cahaya mata air enam warna terus melekat di tubuh seluruh tim Fairless dan kekuatan mereka terus meningkat Di sisi lain di hutan fantasi terdapat sosok yang dipenuhi dengan darah Sosok itu merupakan Ye Jiang dari aliansi abadi Di sepanjang jalan Ye Jiang telah membantai banyak pasukan Sekarang Ye Jiang dapat digambarkan seperti dewa kematian Satu langkah lagi saya menerobos dosian bintang enam Tim Fairless kemanapun anda bersembunyi anda tidak akan lolos dari kematian Ucap Ye Jiang Ye Jiang tersenyum saat merasakan kekuatannya Sedangkan Jiang ia hanya bisa terdiam dengan kepala tertunduk Tiba-tiba sebuah suara pengumuman menggeman di seluruh hutan fantasi Tim aliansi abadi menduduki peningkat pertama dengan membunuh 10 ribu orang Ucap suara itu Pada saat yang sama cahaya turun dari langit Seluruh tim aliansi abadi segera muncul di gua pertama Saat berada di sekitar gua mereka merasakan flutuasi energi dari mata air sembilan warna Ini mata air kuno sembilan warna Ucap terkejut Liang Fei Ketika Ye Jiang melihat ini tawa lepas terpancar dari mulutnya Sepertinya surga benar-benar ingin saya menerobos dosian bintang enam Ucap Ye Jiang Dosian bintang lima dapat disebut abadi Karena mereka bisa reinkarnasi meskipun jiwa mereka dihancurkan Sedangkan dosian bintang enam memasuki jajaran sen pertempuran Mereka memiliki sumber keabadian yang sangat melimpa Ketika saya memasuki dosian bintang enam Saya sudah memenuhi syarat untuk melawan kuil kuno Ucap Ye Jiang Dia menoleh ke kelompoknya lalu berkata lagi Kalian dengarkan perintahku Hari ini aku akan membunuh tim Fairless tanpa sisa Kita tidak perlu terburu-buru menyerap mata air sembilan warna Kalau tidak, tim Fairless benar-benar lolos ketika kita masih dalam penyerapan Ucap Ye Jiang Perintah komando dimengerti Ucap serempak kelompok aliansi abadi Ye Jiang tidak tahu berapa lama untuk menyerap mata air sembilan warna Karena dia memutuskan untuk membunuh Shouyan Dia harus menunggu dengan sabar Dan film pun berakhir Terima kasih sudah dengerin Noba sampai akhir ya Sampai jumpa